lanjutan dari season sebelumnya Cus 9 star hegemon body art season 184 bab 1831 kepalamu tidak sangat baik cahaya kemasan meletus saat gigi naga itu menusuk ke telapak tangan yang besar itu langsung menembus dan berlanjut menuju true immortal jiaoqi perubahan mendadak membuat ekspresinya berubah gigi naga setajam pedang dan aura jahat datang darinya yang membuat rambutnya berdiri tegak bang cahaya kemasan menerangi ruang ini seolah-olah semuanya telah berubah menjadi emas sisi kemas telah muncul di atas tinju true immortal jiaoqi tidak diketahui kemampuan surgawi apa yang dia gunakan namun beberapa sisi kemas itu telah retak dan sedikit darah bocor dia terluka ringan true immortal jiaoqi menjabat tangannya dia menatap sosok berjubah hitam yang perlahan menampakkan dirinya saat cahaya kemasan memudar dia membawa pedang tulang emas yang sangat aneh long chen true immortal jiaoqi tersenyum dengan kejam saya tidak berharap anda mengirimkan diri anda langsung kepada saya bagus sangat bagus petik 2 long chen dengan dingin menatap true immortal jiaoqi tetapi sebenarnya dia dipenuhi dengan keterkejutan true immortal jiaoqi benar-benar kuat sisik emas itu memancarkan tekanan besar dan aura mereka sangat mirip dengan sisik naga long chen ketika dia mengaktifkan armor pertempuran naga hijau selain itu sisik emas bahkan lebih kuat karena true immortal jiaoqi dapat menerima gigi naga dengan tangan kosong itu berarti true immortal jiaoqi tidak hanya memiliki pertahanan yang hebat tetapi juga kekuatan yang mengejutkan tidak heran kifeng shui berulang kali menasihati long chen untuk tidak datang ke sini saya juga merasa ini sangat bagus kita bisa menghemat waktu dan bertarung sampai mati di sini petik 2 cincin surgawi long chen muncul dan sisik naga menutupi tubuhnya saat dia langsung memanggil armor pertempuran naga hijau gigi naga melepaskan gelombang cahaya kemasan saat dia menebasnya di true immortal jiaoqi dalam hal kekuasaan kamu bahkan tidak dekat dengan tandinganku petik 2 true immortal jiaoqi mencibir saat sisik emas menutupi seluruh tubuhnya tubuhnya 10 meter tampak seperti terbuat dari emas setelah itu dia langsung mengepalkan tinjunya ke gigi naga ledakan tinju raksasanya seperti gunung besar gelombang ki besar meletus menjatuhkan long chen kembali dia membutuhkan 5 langkah untuk menstabilkan dirinya setelah dipukul mundur namun true immortal jiaoqi masih berdiri di lokasi aslinya dia tidak terpengaruh sedikitpun kekuatan adalah keahlian dari suan bis kalian manusia adalah semut di depan kami apa kau tahu betapa menggelikannya dirimu di depanku ejek true immortal jiaoqi dia tiba-tiba melesat ke depan semua sisik di tubuhnya menyala saat kekuatan blutkinya meletus dia melepaskan pukulan yang mengamuk yang bahkan lebih menakutkan dari pukulan terakhirnya long chen memotong gigi naga tiga kali melepaskan tiga gelombang cahaya kemasan tidak penting long chen kamu tidak cocok menjadi lawanku petik 2 true immortal jiaoqi mengabaikan serangan long chen tinjunya berlanjut ke depan tiga suara ledakan terdengar serangan long chen semuanya meledak ketika mereka menghantam tinju true immortal jiaoqi cahaya kemasan menenggelamkan ruang ini betapa mengecewakan long chen jika hanya ini yang kamu miliki kamu benar-benar mengecewakanku petik 2 true immortal jiaoqi tiba-tiba beralih ke tinjunya yang lain meskipun pukulannya telah mematahkan serangan long chen serangan itu telah menghabiskan 30% kekuatannya itu tidak cukup untuk menimbulkan bahaya fatal bagi long chen dia berpikir bahwa karena long chen tidak berani menerima pukulannya secara langsung dia mencoba untuk melemahkannya terlebih dahulu sebelum menerimanya apakah long chen tidak menyadari bahwa dia memiliki tinju lain melemahkan serangannya seperti ini mungkin akan berguna tapi itu hanya lelucon dia telah mendengar bahwa long chen pemberani tetapi sekarang dia merasa dia adalah kelinci true immortal jiaoqi kamu seharusnya tidak selalu hanya melihat ke permukaan jika tidak kamu akan menderita cepat atau lambat kekuatanmu baik-baik saja tapi kepalamu tidak terlalu bagus petik 2 sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari gigi naga menebas true immortal jiaoqi pada saat yang sama long chen mundur menolak untuk menghadapinya secara langsung anda mencoba memprovokasi saya betapa kekanak-kanakan true immortal jiaoqi tidak bisa dihentikan hanya dengan dua tinjunya semua serangan long chen hancur berantakan tepat saat dia menghancurkan sinar kemasan dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah segala sesuatu di sekitarnya tenggelam oleh cahaya kemasan dia tidak bisa melihat melewatinya sial true immortal jiaoqi tiba-tiba berpikir dia berbalik dan seperti yang diharapkan dia melihat mengki di dalam kolam pembersihan sum-sum pada saat itu cairan aneh di dalamnya sudah lenyap true immortal jiaoqi melolong dengan marah dia menyadari bahwa serangan long chen baru saja untuk menarik perhatiannya sehingga mengki bisa mengambil harta karun itu dia benar-benar jatuh cinta padanya dia baru saja mengalihkan perhatiannya untuk menyerang mengki ketika ruang di belakangnya bergetar sensasi bahaya fana muncul di hatinya dan dia buru-buru melihat ke belakang dia melihat long chen memegang batu batacian dan menghancurkannya ke arahnya itu dengan cepat berubah menjadi raksasa apa? true immortal jiaoqi tidak punya waktu untuk bereaksi setelah perhatiannya terfokus pada mengki yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tangan di atas kepalanya untuk memblokirnya akibatnya, heaven flipping cell menabraknya secara langsung true immortal jiaoqi melesat seperti bintang jatuh, menabrak tanah tanahnya terbuat dari tulang magical beast yang menakutkan, jadi itu sangat keras akibatnya, true immortal jiaoqi bahkan tidak meninggalkan bekas di tanah sebelum dia terpental dan terbang lebih jauh, jatuh di udara dampak ini menyebabkan cedera yang diberikan long chen padanya memburuk kemarahannya segera melonjak, dia sebenarnya telah direncanakan oleh long chen dan dia telah jatuh cinta padanya selain itu, mengki telah mengambil harta karun di ruang ini dia sekarang memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakan long chen true immortal jiaoqi anda seharusnya tidak selalu hanya melihat ke permukaan jika tidak, anda akan menderita cepat atau lambat kekuatanmu baik-baik saja, tapi kepalamu tidak terlalu bagus dia hampir menjadi gila karena marah dia merangkak berdiri dengan raungan marah, melihat sekeliling setelah itu, dia batuk seteguk darah ketika dia menyadari bahwa long chen, mengki, dan cloud sudah menghilang ruangan ini kosong kamu long chen, doakan kamu tidak jatuh ke tanganku raungan geram true immortal jiaoqi mengguncang ruangan tiba-tiba, kekuatan spiritualnya melonjak melalui delapan lorong menuju dunia ini dia dengan cepat berhasil menemukan long chen dan mengki berdiri di punggung cloud mereka terbang dengan cepat begitu akal surgawi menemukan mereka, mengki mengulurkan tangan sebuah panah spiritual ditembakkan bang panah spiritual meledak melalui saluran rune jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan dibebankan ke laut pikiran true immortal jiaoqi brengsek, true immortal jiaoqi mencengkeram kepalanya dia tidak tahu seni magis apa yang telah digunakan mengki tetapi rune jiwa itu telah berhasil mengikuti kekuatan spiritualnya kembali ke laut pikirannya binatang suan tidak menghususkan diri dalam kekuatan spiritual, jadi kekuatan spiritualnya lemah jika bukan karena perlindungan jiwa leluhurnya yang membantunya memblokir serangan spiritual mengki, mengki dan cloud bersama-sama akan berhasil menghancurkannya namun, dalam amarahnya, dia telah mengirimkan kekuatan spiritualnya sendiri memungkinkan mengki untuk menyerang balik padanya true immortal jiaoqi menghancurkan tanah dalam amarahnya niat membunuh melonjak di matanya kekuatan spiritual yang dia kirimkan telah dipisahkan darinya itu setara dengan jiwanya yang terkoyak namun, tidak ada jalan lain untuk melakukan ini jika dia membiarkan serangan mengki untuk sepenuhnya menyerang laut pikirannya, dia tidak akan berdaya untuk melakukan apapun jiwa leluhurnya hanya akan bisa perlahan menekan kekuatannya, yang hanya akan membuang-buang waktunya dia dipaksa untuk memutuskan kekuatan spiritual yang telah dia kirimkan dia bergerak, mengejar mereka longchen dan mengki berdiri di punggung cloud cloud telah menyusut menjadi hanya 30 meter, memungkinkannya untuk terbang dengan gesit melalui sistem gua ini sayangnya, terlalu banyak liku-liku cloud tidak dapat menggunakan kecepatan penuhnya seperti itu tangan longchen menekan bagian belakang kepala mengki dia memberikan kekuatan spiritual padanya perasaan surgawi mengki sendiri dengan cepat menyebar ke seluruh sistem gua seni spiritualnya praktis surgawi dia 10 kali lebih cepat daripada dia dalam hal ini dan kendali yang tepat memungkinkan dia untuk melewati beberapa ahli tanpa mereka sadari dengan dukungan kekuatan spiritual longchen mengki dengan cepat memindai sarangnya dia segera menemukan ruangan besar lain seperti yang mereka tempati itu tepat di atas ruangan itu keduanya tidak terlalu jauh secara fisik tetapi saluran yang berliku berarti butuh beberapa saat untuk mencapainya itu dia dia baru saja memperhatikan kamar kedua ketika dia juga melihat sosok yang terbungkus udara yang menyeramkan dan berdarah ketika akal surgawi mencapai dia orang itu tiba-tiba mengangkat kepalanya menampakkan wajah seperti mayat yang dikeringkan dia membuka mulutnya dan panah darah ditembakkan ke kekuatan spiritual mengki bang mengki bereaksi dengan cepat kekuatan spiritualnya dengan cepat mundur menjauh dari serangan orang itu panah darah itu akhirnya mengenai dinding tulang jaringan untayan darah muncul di dinding dan dengan cepat menyebar ke segala arah energi kutukan yang menakutkan seru mengki sepertinya dia adalah ahli tertinggi jalan rusak si e luo kata long chen agak muram pria ini jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan bab 1832 raja jalan yang rusak si e luo ini memberi long chen perasaan bahaya besar perasaan itu bahkan lebih besar dari apa yang dia rasakan dari true immortal jiaoqi tidak heran ki feng shui mengatakan bahwa kekuatan si e luo harus lebih besar daripada leng yu yan dia benar-benar kuat petik 2 si e luo dikelilingi oleh udara jahat seperti iblis dari neraka kekuatan kutukan yang baru saja dia lepaskan membuat merki merinding saya bertemu orang ini sebelumnya dia melepaskan teknik jahat membunuh banyak ahli saat itu hanya saya dan seorang ahli dari suan bis yang berhasil melarikan diri saya memiliki kekuatan spiritual dan kecepatan cloud yang memungkinkan saya untuk melarikan diri tapi ahli binatang suan itu diserang oleh jarum tulang si e luo dia kemudian menggunakan kekuatan kasarnya untuk kembali ke wilayah berkabut kata mengki seni spiritual jahat yang digunakan si e luo saat itu telah melumpuhkan jiwa orang meskipun mengki tidak takut pada seni jiwa apapun energi jiwa si e luo mengandung energi kutukan yang mengerikan yang tidak bisa dia sentuh makanya dia terpaksa lari dia tidak menyangka dia langsung menyerbu ke tingkat kedua dia sangat licik dia mungkin memperhatikan true immortal jiaoqi pada level pertama jadi dia menyerah pada level pertama untuk mendapatkan harta level kedua sekarang apa? tanya mengki keputusan paling cerdas mereka adalah mundur sekarang just true immortal jiaoqi begitu kuat jika tuan yang menakutkan dari jalur rusak ini ditambahkan ke dalam campuran mengki dan longchen akan dijepit di antara mereka secara alami kami harus memperebutkan harta karun siapa peduli siapa mereka bahkan jika mereka adalah raja yama mereka tidak akan bisa merebut hartaku longchen mulai menarik mengki ke depan tapi dia tiba-tiba berhenti ini tidak bagus kami tidak akan sampai di sana tepat waktu petik 2 longchen telah berhenti karena dia menemukan bahwa dengan kepala si e luo mulai jika mereka melanjutkan ke saluran ini si e luo pasti akan mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu kalian berdua kembali cloud lindungi mengki petik 2 longchen tiba-tiba melepaskan cincin surgawi dan kekuatan spiritualnya meledak salah satu gigi naga muncul di tangannya dan kali ini itu benar-benar mengeluarkan raungan naga yang agung itu melepaskan pilar cahaya raksasa yang menusuk ke dinding kali ini longchen melepaskan kekuatan penuh dari gigi naga tembok koko itu menembus menampakkan saluran lain bas tiba-tiba raungan naga lain datang dari gigi naga itu itu benar-benar menebas ke arah longchen aku hanya tahu kamu akan memberontak longchen mencibir dan mengedarkan kekuatan spiritualnya segel budak di atasnya menyala menekannya namun sekarang setelah kekuatan gigi naga telah diaktifkan sepenuhnya keinginan di dalamnya juga telah terbangun itu bertempur dengan sengit melawan segel budak dan penindasan itu berlaku sangat lambat biarkan saya membantu mengki membentuk segel tangan dan kekuatan spiritualnya bergabung dengan longchen dia adalah pembudidaya jiwa sejati dan dengan kahliannya mereka berdua langsung menyegel gigi naga longchen menyingkirkan gigi naga itu di dalam dia cukup tercengang tidak heran dan Efil Moon mengatakan bahwa logam yang melahap gigi naga jahat adalah harta paling berharga mereka serangan yang satu ini membuktikan bahwa Efil Moon benar gigi naga sangat kuat untuk mempertahankan sifat surgawi penuh mereka longchen tidak punya pilihan selain perlahan-lahan menghilangkan keinginan di dalam gigi dia tidak bisa menggunakan ruang kekacauan utama untuk sepenuhnya menekannya jika dia melakukannya maka sebagian dari sifat ketuhanannya akan terhapus juga mereka akan menjadi benda mati kekuatan mereka akan turun drastis meskipun saat ini dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka mereka masih bisa melepaskan kekuatan maksimum mereka jika dia berhati-hati longchen, buka jalan aku akan membantumu menyempurnakan gigi naga ini mengki tiba-tiba memeluk longchen kekuatan spiritualnya mengalir ke lautan pikirannya kekuatan spiritual mereka bergabung bersama dia mengorbankan sejumlah besar kekuatan spiritualnya untuk membantu longchen memperbaiki gigi naga dengan cepat dia secara pribadi telah melihat betapa kuatnya gigi naga ini jika dia bisa membantu longchen sepenuhnya menyempurnakannya longchen akan menguasai item divine yang benar-benar menakjubkan awalnya, longchen ingin dia tidak mengorbankan begitu banyak kekuatan spiritual meskipun dia adalah seorang kultifator jiwa ini masih merupakan energi yang sangat besar baginya tetapi ketika dia memikirkannya akan ada pertempuran besar segera baginya untuk mendapatkan senjata yang bagus karena itu terlalu penting cloud membawa mereka terbang ke depan setelah setengah dari waktu yang dibutuhkan dupa mengki menghela nafas dan melepaskan longchen wajahnya sedikit pucat dan berkeringat dia kelelahan, tapi dia tersenyum hanya dalam waktu singkat dia telah menggunakan 70% penuh dari kekuatan spiritualnya sementara longchen juga telah menggunakan 40% dari miliknya kekuatan spiritual lainnya dan kekuatan mengki akan sangat terpengaruh jadi dia terpaksa menggunakan beberapa kekuatan spiritual longchen dengan kendali yang tepat, keinginan gigi naga telah sepenuhnya terhapus sekarang tidak ada kemungkinan dia memberontak saat dia menggunakannya itu akan mendengarkan perintah longchen namun, sementara itu telah mencapai titik di mana itu tunduk untuk mencapai titik di mana ia akan sepenuhnya bekerja sama dengan longchen untuk melepaskan kekuatan terbesar akan membutuhkan waktu lebih lama dia perlu perlahan-lahan memelihara item spiritnya hanya dengan begitu dia bisa mengeluarkan seluruh potensi gigi naga saat ini, cloud tiba di sebuah istana besar istana ini membuat mengki berteriak kaget di tengah istana ini ada gunung batu raksasa ada bulu-bulu indah yang tumbuh dari gunung batu setiap bulu memiliki panjang 30 meter dengan warna biru yang indah ada spiritualitas dalam cahaya biru yang membuat bulu-bulu itu terlihat seperti mimpi meskipun longchen tidak mengenali bulu-bulu ini dia tahu bahwa masing-masing dari mereka adalah harta yang mutlak bulu-bulu ini memancarkan aura menakutkan dari magical beast peringkat 12 oleh karena itu, pemiliknya pasti telah mencapai peringkat ke-12 ini adalah blue eye true feathers ya, mereka pasti bulu asli dari binatang purba, blue eye peakok seru mengki siapa yang peduli dengan mata biru cepat ambil, aku akan menahannya setelah anda mengumpulkannya, kami harus segera melanjutkan pasti ada lebih banyak harta karun petik 2 setelah mengatakan itu, longchen memanggil saya petir dan menyerang saluran lawan begitu dia memasukinya, dia mengangkat tangannya bola api emas lahir ledakan sebelum itu sepenuhnya tumbuh, dia meluncurkannya sebelum waktunya membuatnya meledak melalui saluran api emas menyalakan seluruh saluran dari dalam api emas, tangan berwarna darah muncul menyingkirkan api dan memperlihatkan sosok yang layu orang ini sangat tinggi tetapi kurus seperti mayat yang layu tangannya terlihat seperti bambu layu, tapi warnanya merah cerah seperti darah dia dikelilingi oleh blutki yang menakutkan dia adalah si e luo, matanya sangat dalam dan hampir kering namun, ada cahaya sedingin es di dalamnya dia baru saja menepis benteng api longchen ketika cahaya yang lebih menyilaukan muncul sebuah gigi naga meraung ke arahnya melihat gigi naga itu, si e luo tidak mengelak tangan layunya terangkat, dan tepat saat gigi naga hendak menusuk tangannya tanda hitam muncul di atasnya krune itu berputar dan menggeliat seolah-olah itu hidup pada saat yang sama, sosok darah ilusi muncul di belakang si e luo itu melapisinya, dan itu juga mengirim telapak tangan ke depan, meniru gerakannya ledakan si e luo terlempar ke belakang selusin meter, tetapi gigi naga juga terlempar ke belakang longchen harus menangkapnya saat dia menangkapnya, ekspresinya berubah gigi naga sebenarnya telah terinfeksi oleh ki hitam yang menyebar dengan cepat dia bahkan bisa mengutuk item spirit, longchen melompat kaget si e luo benar-benar mentransmisikan energi kutukan ke gigi naga dalam satu saat kontak dan itu belum semuanya, energi kutukan sekarang menyebar padanya longchen mengangkat tangan petir menyala, memaksa keluar tanda kutukan hitam dari gigi naga mereka mulai mencair seperti salju dalam air mendidih energi kutukan dengan cepat dibersihkan tunder force beredar di belakang longchen, membentuk gelombang raksasa laut petir memenuhi saluran ini longchen sekali lagi pergi untuk memblokir si e luo dengan gigi naga memegangnya seperti pedang longchen, si e luo menyipitkan matanya perlahan mulutnya bergerak kemungkinan besar, itu adalah senyuman tapi kulitnya kencang di tulangnya dia tidak bisa tersenyum penampilan itu membuat bulu kuduk berdiri bagus, mayatmu akan menjadi tambahan yang bagus untuk koleksiku menjadi raja mayat saya petik 2 suara si e luo sama pedihnya dengan suara gesekan besi pada dirinya sendiri sosok ilusi di belakangnya tiba-tiba melambaikan tangan auranya tumbuh dengan liar jutaan tulang tombak ditembakan ke arah longchen tombak tulang itu kecil, panjangnya hanya satu kaki daripada menyebutnya sebagai tulang tombak mereka harus disebut jarum tulang besar masing-masing dari mereka benar-benar ditutupi dengan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya jarum tulang itu menghujani longchen tidak ada cara baginya untuk menghindari begitu banyak dari mereka awas, longchen jarum tulang tersebut merupakan kombinasi dari serangan fisik dan serangan spiritual memblokir satu saja tidak ada gunanya suara mengki ditransmisikan ke dalam pikirannya bab 1833, puncak sarang ledakan longchen berulang kali mengayunkan gigi naga meledakan jarum tulang menjadi bubuk tulang namun, bubuk tulang itu bukanlah bubuk tulang yang sebenarnya sebaliknya, pecahan itu berubah menjadi jarum yang lebih kecil mengki sedang sibuk mengumpulkan blue eye true feathers, bulu terkuat dari blue eye peacock, magical bis peringkat 12 bulu-bulu sejati itu adalah tempat basis kultivasi kehidupan dan kemampuan surgawi dikumpulkan ada pun batu tempat mereka dimasukkan, itu menyebabkan mereka memasuki kondisi tertidur mengki menggunakan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk mengumpulkan mereka tanpa membangunkan mereka jika dia tidak membantu longchen memurnikan gigi naga sebelumnya, dia akan jauh lebih mudah tapi sekarang dia tidak bisa bergerak secepat itu ada total 999 bulu asli saat dia mengumpulkan bulu terakhir yang benar, dia melihat jarum tulang yang tak berujung dia tidak bisa menahan tangis kembali ketika dia sebelumnya bertemu si eluo, hanya ada ribuan jarum tulang, dan masing-masing dari mereka menakutkan dia telah dipaksa untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memperlambat mereka dan melarikan diri dengan mengandalkan kecepatan cloud bahkan salah satu ahli suan bis terkuat yang masuk ke sini telah terluka setelah menggunakan kemampuan surgawi untuk menyerang jarum tulang dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia hampir tidak berhasil melarikan diri aspek yang paling menakutkan dari tulang jarum si eluo adalah kombinasi dari serangan fisik dan spiritual ketika salah satu jarum tulang meledak, itu melepaskan serangan spiritual dan fisik lainnya tidak ada cara untuk mengelak energi kutukan pada tulang jarum akan menyebabkan seseorang menjadi linglung seketika dalam pertarungan melawan para ahli, saat itu adalah perbedaan antara hidup dan mati mengki sekarang menyesal karena datang ke sini dia belum berhasil menggambarkan sepenuhnya betapa kuatnya si eluo bagi longchen sekarang mereka dalam masalah tiba-tiba, auman naga mengguncang ruangan ini naga petir liar melingkari longchen melindungi longchen dari jarum tulang yang tak ada habisnya jarum tulang itu meledak saat bersentuhan dengan tubuh leilong baik aspek spiritual dan fisik mereka hancur berantakan hanya jarum sepanjang satu kaki yang tidak dihancurkan oleh longchen yang tidak segera meledak sebaliknya, saat mereka menikam tubuh leilong, mereka mulai retak ekspresi si eluo berubah dia belum pernah menemukan kekuatan petir yang begitu kuat jarum tulangnya yang tak terbendung telah menemui kutukan kekuatan guntur longchen bukan lagi petir biasa itu berisi jejak kekuatan surgawi energi kutukan pada jarum tulang mungkin tidak takut pada petir biasa tetapi di depan petir surgawi, tidak ada cara untuk menahannya si eluo mendengus dingin, pedang melengkung berwarna darah muncul di tangannya dan aura jahat meletus darinya seolah jutaan hantu meraung ini adalah senjata jahat yang menakutkan aura pembunuhnya tidak kalah dengan efilmon pedang merah darah jatuh, melepaskan bulan darah yang menebas ke arah leilong leilong langsung meledak, bahkan itu tidak dapat memblokir pedang merah darah itu namun, saat meledak, itu melepaskan percikan api yang tak terhitung jumlahnya ketika percikan api itu memudar, long chen sudah lenyap berengsek, dia benar-benar lari ekspresi si eluo suram dia tidak tahu kapan long chen melarikan diri long chen telah menggunakan naga petir untuk menarik perhatian si eluo sementara dia sendiri pergi mempertimbangkan sifat surgawi kekuatan guntur long chen tidak mungkin untuk menyelidiki melampaui itu secara spiritual jadi setelah long chen dibungkus oleh naga petir si eluo telah kehilangan kemampuannya untuk merasakan keberadaan long chen dia telah mengeluarkan kartu truf yang begitu kuat tetapi long chen telah melarikan diri beberapa waktu yang lalu dia sangat marah berengsek, ini pasti pergi ke lantai tiga ekspresi si eluo tiba-tiba berubah dia memikirkan inti masalahnya seorang ahli di level long chen tidak akan memilih untuk melarikan diri melarikan diri sama dengan menerima bahwa dia telah dikalahkan mungkin itu mungkin bukan apa-apa bagi orang lain tetapi bagi para ahli yang tak tertandingi satu kekalahan bisa menjadi pukulan fatal bagi hati dao mereka tentu saja, jika dia punya alasan lain selama alasan itu cukup kuat berlari tidak akan mempengaruhinya sama sekali apalagi menyebabkan harddevil ledakan tiba-tiba, tanah runtuh dan sesosok tubuh besar menyerang itu true immortal jiaoqi yang sebelumnya telah dilempar oleh long chen karena kekuatan spiritualnya tidak kuat bahkan jika tidak ada yang menghalangi akal surgawi dia tidak dapat menutupi seluruh sarang secara instan yang bisa dia lakukan hanyalah menyelidiki saluran saat dia terbang disana dia telah memperhatikan istana di tingkat kedua dan dia telah melihat mengki mengumpulkan bulu sejati mata biru untuk memperebutkan mereka dia telah menerobos menembus dinding tubuhnya ditutupi sisi kilin sekarang dan dia memanggil tombak itu adalah sesuatu yang dibuat dari tanduk kilin tembok-tembok yang kokoh itu dihancurkan satu per satu namun, dia masih satu langkah terlambat long chen dan mengki sudah kabur sampah true immortal jiaoqi melirik si eluo dengan jijik dia tiba-tiba menyerbu ke atap menusuk tombak kilin di atasnya ledakan atapnya menembus, mengungkapkan saluran area di atas istana di lantai dua juga dipenuhi dengan saluran true immortal jiaoqi tidak lagi memiliki kesabaran untuk mencari jalan yang benar dia menggunakan banyak energi untuk menerobos dengan kekuatan mengamuk kilatan niat membunuh muncul di mata si eluo tapi dia mengendalikan amarahnya bibirnya melengkung jijik dia melihat bahwa true immortal jiaoqi baru saja terisi dengan kekuatan brutal dia tidak memilih saluran yang benar ledakan pedang merah darah si eluo juga menebas atap dia menyerbu ke saluran long chen menarik mengki saat dia terbang maju mengki telah mengirim cloud kembali ke ruang spiritualnya saluran ini semakin sempit seiring berjalannya waktu dan cloud tidak dapat memamerkan kecepatannya di saluran ini karena itu long chen lebih cepat sial mereka berdua semakin serius long chen bisa mendengar suara ledakan yang datang dari bawah ketika akal surgawi mencapai dia melihat mereka berdua menerobos dinding dengan kekuatan kasar efisiensi mereka cukup mengejutkan long chen mungkin kita harus pergi kami memiliki esensi pembersihan sum-sum yang dapat membantu cloud memperbaiki kerangkanya dan meningkatkan potensinya adapun blue eye true feathers mereka adalah harta yang lebih tak ternilai harganya masing-masing bulu adalah bulu sejati terkuat dari merak mata biru peringkat 12 setelah saya menyempurnakannya saya akan menjadi cukup kuat untuk melindungi diri saya sendiri dari lawan terkuat sekalipun kami tidak perlu mengambil risiko lagi kata mengki karena mengumpulkan blue eye true feathers dan memurnikan gigi naga mengki telah menggunakan banyak kekuatan spiritualnya dia hampir kelelahan saat ini long chen perlahan-lahan mentransmisikan sebagian dari kekuatan spiritualnya sendiri kepadanya itu akan mempengaruhi kekuatan tempurnya sendiri dua dari musuh terkuat mereka berada tepat di bawah mengejar mereka jika long chen terus bersaing dengan mereka untuk mendapatkan harta karun berikutnya segalanya akan menjadi lebih berbahaya jangan khawatir mari kita lihat dulu harta karun itu jika cocok kami harus menerimanya jika tidak kami akan menghancurkannya long chen tersenyum sinis jika dia tidak bisa mendapatkan harta karun itu tidak ada orang lain yang bisa terutama mereka berdua tapi kami mengki merasa sedikit bersalah aspek terkuatnya kekuatan spiritualnya benar-benar ditekan oleh mereka berdua jadi dia tidak bisa membantu tidak apa-apa aku bisa menangani mereka jika saya ingin melewatinya tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menghentikan saya percayalah kepadaku petik 2 long chen mengencangkan lengannya di pinggang mengki membantunya untuk merasa nyaman dia punya kartu truf sendiri dan dia tidak takut melihat senyumnya mengki merasa terhibur long chen telah berubah selama bertahun-tahun tetapi senyum itu tidak berubah tetap di belakangku dan panggil cloud ini tentang waktu kita tidak bisa membiarkan mereka mengejar long chen tiba-tiba memanggil gigi naga itu lagi itu menabrak dinding kali ini long chen juga habis-habisan gigi naga itu secara paksa membuat salurannya sendiri melalui sarangnya dia tidak punya pilihan karena dia bisa melihat jiaoqi abadi sejati idiot itu menerobos menembus dinding meskipun si idiot itu terus-menerus menghadapi halangan kecepatannya sebenarnya cukup cepat adapun si luo dia menghindari dinding yang lebih tebal menghemat banyak energi meskipun long chen telah bergerak lebih dulu true immortal jiaoqi sebenarnya mencapai target lebih cepat dengan akal surgawi long chen berhasil merasakan platform raksasa di atas namun platform itu memiliki semacam tekanan mengerikan yang menghalangi indera keilahiannya untuk melihat lebih banyak lagi dia tidak tahu apa yang ada di sana ketika dia mencoba untuk memaksanya jiwanya sakit dan perasaan bahaya muncul dia buru-buru menarik kembali perasaan divinenya long chen yakin bahwa ada harta yang tak ternilai harganya di peron di atas dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam gigi naga mengaktifkan rune sepenuhnya untungnya gigi naga itu sangat tajam menembus dinding ini tidak terlalu sulit untuk itu itu semua berkat mengki yang membantunya menyempurnakannya sepenuhnya atau tidak mungkin dia bisa mengaktifkannya seperti ini akhirnya dia menerobos penghalang terakhir lorong menjadi cerah rasanya seperti ada matahari yang menerangi ruang ini dia menemukan bahwa tingkat ketiga sebenarnya adalah bagian atas sarang dia bahkan tidak tahu seberapa tinggi mereka diterangi oleh sinar matahari konstan dunia yin yang adalah sosok yang sangat besar merah mata biru melihat sosok besar itu mengki berteriak kaget bab 1834 darah esensi burung merah itu adalah burung merah raksasa setinggi puluhan mil benar-benar tertutup bulu-bulu cerah cahaya indah masih datang darinya namun aura yang kuat dan sakral itu juga mengandung sifat ganas itu adalah mayat long chen mengenalinya sebagai mayat dari magical bis peringkat 12 mayatnya masih utuh itu memiliki sepasang mata biru yang sepertinya masih mengandung kehidupan di dalamnya mengki bawa cloud ke kolam darah itu long chen tiba-tiba melihat genangan darah raksasa di depan dengan blood key yang sangat besar di dalamnya fluktuasinya secara praktis identik dengan tekanan blue eye peacock dari situ dapat diasumsikan bahwa blood pool diciptakan dari darah esensi blue eye peacock long chen tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa mayat dan darah esensi terletak di sisi terpisah dari platform tidak masuk akal mengapa mereka begitu berjauhan namun meskipun itu tidak masuk akal tidak ada waktu untuk mempertimbangkannya mengki dan cloud terbang ke kolam darah sementara long chen pergi ke blue eye peacock saat dia bergerak dia menyadari fluktuasi spasial yang intens di kejauhan tempat itu membentuk segitiga sempurna dengan mayat blue eye peacock dan genangan darah long chen samar-samar bisa melihat satu bulu di dalam ruang bengkok itu apakah itu bulu asli blue eye peacock long chen tiba-tiba mengubah rencana dia menyerbu ke arah ruang bengkok itu ledakan ledakan tepat pada saat ini dua sosok keluar dari tanah keduanya langsung memperhatikan mayat raksasa blue eye peacock mayat ini milikku mata si eluo segera berbinar dan dia menyerbu true immortal jiaoqi mencibir dan hendak memperebutkannya dengan dia ketika dia melirik kekejauhan ketika dia melihat genangan darah pupil matanya menyusut menjauhlah dari darah esensi dan aku akan mengampuni hidupmu true immortal jiaoqi segera mengganti target dia melihat bahwa kumpulan darah ini mengandung darah esensi terkonsentrasi blue eye peacock adalah binatang dari zaman kuno dan dikenal karena sifatnya yang kejam dan membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu ia mampu menelan seluruh makhluk hidup kota dalam satu tegukan blue eye peacock hanya ada dalam legenda di benua bela diri surga jadi melihatnya secara pribadi sangat mengejutkan kemurnian esensi darah blue eye peacock kuno haruslah luar biasa bagi suan bis setetes darah itu adalah harta yang tak ternilai harganya melihat seluruh kolam true immortal jiaoqi sangat gembira namun dia marah melihat cloud yang memulai dia menyerbu tidak tertarik ke arah mana long chain pergi darah esensi itu harus dimiliki untuknya cloud memanggil tubuh aslinya yang raksasa membuka mulutnya dia menelan genangan darah esensi dalam satu tegukan tidak meninggalkan setetes pun di belakang jika magical bis atau suan bis lainnya mencoba melahap darah esensi seperti ini mereka akan langsung meledak namun, cloud memiliki kemampuan surgawi menelan surga darah esensi ini tidak langsung dicerna atau dimurnikan sebaliknya, itu disimpan di ruang terpisah selain itu, ada hubungan garis keturunan tertentu antara blue eye peacock dan cloud chasing heaven swallowing sparrow legenda mengatakan bahwa mereka berdua adalah keturunan burung phoenix kuno jadi cloud tidak diserang oleh darah esensi melihat ini, true immortal jiaoqi mengeluarkan raungan marah baginya, ingin mengumpulkan darah esensi itu pasti akan menyebabkannya melawan jika itu melawan cloud seperti itu, dia yakin bisa mendapatkan sebagian besar darinya namun, sekarang semuanya telah diambil oleh cloud dalam sekejap true immortal jiaoqi menjadi cemas sosok ilusi drag muncul di belakangnya dia harus membunuh cloud untuk mendapatkan darah esensi itu kembali jika dia mendapat bantuan darah esensi dari binatang purba ini dia bisa sepenuhnya mie garis keturunannya melipat gandakan kekuatan kemampuan sucinya kemudian dia akan bisa mendominasi negeri itu lari, longchen mengirim pesan ke mengki begitu dia datang kesini dia menyadari bahwa ada penghalang misterius yang melindungi bagian luar sarang raksasa ini untuk masuk kesini anda harus mendaki level sarang satu per satu jika anda mencoba terbang secara langsung anda akan diblokir oleh penghalang selain itu, terbang ke ketinggian ini tidak mungkin anda akan ditebas oleh angin spasial di ketinggian ini tapi bagaimana denganmu? tanya mengki dengan cemas jangan repot-repot denganku kau jalan duluan saya punya cara sendiri untuk pergi kita bisa bertemu di tempat yang kita sepakati nanti jawab longchen dia sudah mencapai ruang bengkok dia berdiri di depan bulu dewa yang panjang mengki melihat dari longchen ke true immortal jiaoqi yang geram dengan mengatupkan giginya dia menyuruh cloud lari cloud melebarkan sayapnya cahaya keemasan melesat dari mulutnya ledakan eksteriornya tampak tenang tetapi ketika serangan cloud terbang itu mengenai sesuatu dan pecah menjadi jutaan keping sebuah penghalang raksasa muncul di langit menutupi seluruh sarang bodoh, sarang ini dilindungi oleh formasi anda tidak akan bisa melarikan diri jika anda pintar anda akan segera menyerahkan darah esensi blue eye peyakok raung true immortal jiaoqi hanya dalam beberapa detik lagi dia akan bisa mencapai cloud dia tidak bisa sedikitpun ceroboh saat ini selain dia ada juga longchen dan si e luo si e luo saat ini mencoba mengumpulkan mayat tetapi mayat blue eye peyakok bersinar terang dan si e luo kesulitan mendekatinya dia melepaskan kekuatan penuhnya hanya untuk mengumpulkannya jika si e luo mendapatkan mayat sementara longchen mendapatkan bulu itu maka langkah mereka selanjutnya adalah datang ke sini longchen akan melindungi mengki sementara si e luo juga akan melawannya karena darah esensi jadi true immortal jiaoqi harus mendapatkan darah esensi saat ini juga cloud sama sekali tidak panik saat melihat serangannya hancur sebagai gantinya dia mengirim pesan ke longchen kakak longchen hati-hati petik 2 bas tiba-tiba semua bulu cloud berkobar dengan cahaya dia membuka mulutnya menembakkan lingkaran hitam saat lingkaran itu muncul dunia mereduk sial ini adalah heaven swallowing void breaker true immortal jiaoqi terkutuk dia tiba-tiba mengangkat tombak kilin menyerang pada jarak ini pasti akan menyebabkan kekuatan serangan turun dan membuatnya lebih mudah untuk dihindari tapi dia tidak punya pilihan gambar tombak raksasa muncul di langit menebas cloud namun true immortal jiaoqi masih sedikit terlalu lambat lingkaran hitam yang cloud semburkan menghantam penghalang menyebabkan riak hitam menyebar itu membentuk gerbang raksasa yang berfluktuasi cloud dan mengki mengisi melalui gerbang yang berfluktuasi itu seolah-olah mereka memasuki air dan mereka lenyap begitu saja begitu mereka menghilang penghalang kembali normal serangan true immortal jiaoqi menghantam penghalang tetapi serangannya tidak menyebabkan riak sedikitpun sial true immortal jiaoqi meraung dia mengatupkan giginya dengan marah penghalang ini terlalu kuat untuk dihancurkan namun ras cloud chasing heaven swallowing sparrow memiliki kemampuan surgawi bawaan yang sangat mengerikan yang dapat membangun saluran spasial saluran spasial tidak dapat mengarah terlalu jauh paling banyak beberapa ratus mil tetapi itu dapat menyebabkan perpindahan ruang waktu memungkinkan cloud melewati batasan normal tidak ada penghalang biasa yang bisa menahannya ini juga alasan lain mengapa cloud chasing heaven swallowing sparrow dapat terus bertahan di dunia luar meskipun dikelilingi beberapa kali jenis kemampuan surgawi ini adalah sesuatu yang hanya mampu digunakan oleh mereka yang berada di peringkat ke-11 namun cloud telah menggunakannya di peringkat ke-10 tiba-tiba suara gemuruh terdengar di kejauhan long chen memiliki portal spasial memutar yang terbuka di belakangnya bulu raksasa itu saat ini sedang memasuki portal spasial brengsek setelah aku menangkapmu mereka akan dipaksa untuk menyerahkan darah esensi true immortal jiaoqi tiba-tiba menyerang long chen long chen sibuk mengumpulkan bulu itu tetapi ia memiliki kemauan yang menakutkan long chen juga telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritualnya mengakibatkan dia merasakan tekanan yang lebih besar untungnya kemauannya cukup kuat cincin surgawi bergemuruh tidak peduli betapa ganasnya tuan bulu itu ketika mereka masih hidup bulu ini masih harus tunduk di depan surat wasiat long chen meskipun bulunya sendiri tahu bahwa ia tidak punya pilihan ia masih melawan brengsek jadi kamu menolak untuk memberiku wajah long chen meraung dia menyerah menariknya ke ruang spiritualnya sebaliknya lubang hitam besar muncul di belakang punggungnya ketika lubang hitam itu muncul bulu itu segera berhenti melawan itu bergetar ketakutan memungkinkan long chen untuk segera menyimpannya setelah ditarik ke dalam ruang kekacauan utama ia tidak berani bergerak ia bahkan tidak berani melepaskan auranya awalnya long chen tidak ingin menarik bulu itu ke ruang kekacauan utama itu karena bahkan dia tidak bisa mengendalikan ruang kekacauan utama misalnya ketika dia berhasil menundukkan gigi naga dia tidak menariknya ke dalam ruang kekacauan utama sementara dia adalah penguasa ruang kekacauan utama dia tidak bisa mengendalikannya apapun yang berani bertentangan dengan keinginannya akan dimusnahkan oleh manik kekacauan utama manik kekacauan primal memiliki keinginannya sendiri dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh long chen jika bulu itu terus melawan manik kekacauan utama akan menghancurkannya menyianyiakan harta ini jika dia tidak terdesak waktu oleh true immortal jiaoqi long chen tidak akan mengambil risiko ini namun semuanya berhasil begitu manik kekacauan utama mengungkapkan kekuatannya bulu itu segera berubah menjadi diam kakak xie luo aku sudah selesai tapi kamu belum biarkan saya datang membantu anda long chen tertawa mengabaikan true immortal jiaoqi yang marah dia menyerang xie luo atau lebih tepatnya mayat blue eye peacock bab 1835 mencabut bulu burung xie luo melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan mayat blue eye peacock namun dia tidak memiliki manik kekacauan primal hanya ahli bintang kehidupan yang dapat memadatkan ruang astral mereka sendiri adapun cincin spasial tidak mungkin yang biasa bisa menampung mayat ini dengan keinginan yang ganas meski blue eye peacock sudah lama mati ia masih memiliki sisa keinginan yang membuatnya sulit untuk dipaksakan xie luo mencoba menariknya ke dalam ruang spiritualnya tetapi itu sulit dia telah menggunakan teknik rahasia jalur rusak untuk menyegel inti kristal blue eye peacock tetapi dia masih tidak dapat memindahkannya dengan cepat melihat long chen datang untuk menimbulkan masalah xie luo sangat marah long chen kamu berani haha tidak ada yang tidak berani aku lakukan di dunia ini long chen tertawa alih-alih menyerang xie luo dia melompat ke punggung blue eye peacock dan menarik salah satu bulu raksasanya long chen langsung mencabut bulu raksasa itu bulu itu tampak hampir identik dengan bulu yang dia peroleh sebelumnya itu cerah dan beraneka warna dan masih mempertahankan aura yang kuat bulu ini juga bulu yang asli kebanyakan burung merak mata biru hanya memiliki satu bulu sejati tetapi basis kultivasi yang satu ini telah mencapai puncak peringkat ke-12 dan telah melahirkan sembilan bulu sejati hanya saja dari sembilan bulu asli itu hanya satu yang merupakan bulu asli yang asli itu adalah bulu asli yang menyertainya sejak hari ia lahir di dalamnya ada kemampuan surgawi yang diwarisi membuatnya juga disebut bulu asli warisan delapan bulu asli lainnya lahir kemudian dan bulu-bulu itulah yang selama ini direncanakan untuk diandalkan oleh merak mata biru ini untuk naik ke peringkat ke-13 menurut alasan setelah mencapai alam samsara merak mata biru ini seharusnya sudah mencapai alam yang hampir abadi bahkan jika gagal menerobosnya ia bisa mengalami kelahiran kembali nirvanik itu tidak akan mati di sini terutama tidak dengan darah esensi dan bulu asli yang terpisah darinya itu sangat aneh Long Chen tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal-hal itu dia juga tidak tahu apa yang diwakili oleh sembilan bulu sejati ini tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa delapan bulu pada mayat ini adalah harta karun yang pasti si e luo meraung bulu mayat ini sangat penting sebagian dari kekuatan bluai peakok berada di dalam bulu aslinya tanda ketuhanan mereka adalah dasar dari kemampuan ketuhanannya jangan terlalu emosional itu hanya mencabut beberapa bulu petik 2 Long Chen secepat kilat mencabut tujuh bulu asli yang tersisa dalam sekejap efisiensinya memicu ketidakpercayaan saat dia mengumpulkan set lengkap tidak diketahui apakah itu karena ada bulu asli yang asli di ruang primal caosnya tapi bulu asli itu tidak melawan saat dia mencabutnya begitu saja mereka dikumpulkan ke dalam ruang kekacauan utamanya setelah delapan bulu asli dicabut bluai peakok meredup bulu-bulunya kehilangan kemegahan aslinya itu tidak lagi terlihat surgawi seperti sebelumnya dan auranya melemah lebih dari 50% mati sebuah tombak kuno menusuk ke arah punggung Long Chen True Immortal Jiao Qi telah tiba untuk menangani serangan ini gigi naga mas Long Chen menabrak tombak True Immortal Jiao Qi ledakan mengerikan meletus tangan Long Chen terbelah dan darah mengalir keluar bahkan setelah memanggil armor pertempuran naga hijau dia masih terluka dan dikirim terbang dengan Long Chen dan True Immortal Jiao Qi bertukar pukulan sengit mayat bluai peakok terlempar ke udara itu membuat sie luo senang sebelum ini mustahil baginya untuk menggerakkan mayat itu sama sekali di udara itu bisa dengan mudah ditarik ke ruang spiritualnya namun dia juga marah karena dia tahu alasan mengapa itu terlempar ke udara karena Long Chen telah mencabut delapan bulu aslinya dengan kata lain setelah kehilangan delapan bulu aslinya kekuatan mayat ini telah jatuh dengan tajam sie luo membentuk segel tangan menyebabkan bluai peakok terbang ke arahnya kemudian gerbang berwarna darah muncul di belakangnya itu adalah ruang spiritualnya jangan terburu-buru biar saya bantu petik 2 Long Chen tidak bisa merebut mayat itu lebih lama lagi karena telah diledakkan oleh True Immortal Jiao Qi jadi dia dengan ramah menembakkan bola api hitam padanya ledakan api hitam meledak di bluai peakok melepaskan gelombang yang menyelimuti itu energi mengamuk menyebabkan seluruh sarang bergetar Long Chen sebenarnya menggunakan black illusion dragon flame letusan bola api membawa serta gelombang kekuatan spiritual yang kuat yang menyebabkan ruang spiritual sie luo hampir runtuh yang mengejutkan adalah bluai peakok ternyata tersulut oleh api hitam bulunya dibakar menjadi abu itu bahkan mengejutkan Long Chen awalnya dia baru saja berencana membuat sie luo kesal dengan ini itu hanyalah pukulan telak siapa yang mengira bahwa bluai peakok yang legendaris tidak akan mampu menahan black illusion dragon flame semua bulunya dibakar apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa rune pada bulu-bulu itu semuanya terkait dengan sembilan bulu yang sebenarnya dengan sembilan bulu sejati hilang bulu yang tersisa telah kehilangan kekuatan pertahanan mereka adapun black illusion dragon flame kekuatannya pasti menakutkan mengingat peringkat kedua di earth flame rankings Long Chen aku akan mengulitimu hidup-hidup nyala api hampir menyembur keluar dari mata sie luo bluai peakok telah kehilangan semua bulunya sekarang banyak dari kemampuan surgawi baru saja hilang dan nilainya telah turun wow orang-orang di korafpat sangat tidak tahu berterima kasih saya dengan ramah memetik ayam anda untuk anda sehingga anda bisa memasaknya lebih mudah tetapi alih-alih berterima kasih anda mengancam saya jalan yang rusak benar-benar hina Long Chen menggelengkan kepalanya pada saat ini True Immortal Jiao Qi menghalangi jalan mundurnya seluruh tubuhnya bersinar seperti emas dia menjebak Long Chen antara dirinya dan sie luo dia tahu bahwa sie luo bahkan lebih marah darinya meskipun dia juga musuh dengan sie luo sebagai perbandingan Long Chen adalah target sejatinya jika mereka berdua bergandengan tangan pasti tidak akan ada kemungkinan Long Chen melarikan diri menangkap Long Chen terkait dengan mendapatkan darah esensi bluai peakok bluai peakok tampak seperti ayam panggang dan sie luo tampak seperti akan menjadi gila alasan dia dengan tegas menginginkan mayat ini adalah karena dia memiliki metode untuk mengendalikannya dan mengaktifkan kemampuan surgawi bluai peakok meskipun mereka tidak akan sekuat saat masih hidup dia yakin dapat memulihkan 70% kekuatannya untuk memiliki puncak magical bis peringkat 12 yang bertarung untuknya siapa yang berani melawan mimpi indah itu telah hancur bahkan jika dia memperbaiki mayat itu menjadi boneka sekarang dia tidak akan bisa terbang di udara seperti kuda dewa jika dia melakukannya dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan menertawakannya sie luo memasukkan mayat bluai peakok ke dalam ruang spiritualnya tanpa bulu mengambilnya jauh lebih mudah tanda darah mulai berputar di mata sie luo sosok berwarna darah kental di belakangnya suara ratapan sedih mengguncang ruangan sosok berwarna darah itu menyeramkan dan menakutkan melihat dengan cermat itu tampak seperti konglomerasi jutaan makhluk hidup yang menjerit dan berjuang dalam kesakitan saat itu muncul dunia juga menjadi berwarna darah sie luo benar-benar sangat marah selama bertahun-tahun tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini niat membunuhnya melonjak aku membutuhkan nyawa longchen jika kita bekerja sama kita harus menangkapnya hidup-hidup jadi aku bisa mencarinya untuk darah esensi harta miliknya yang lain akan menjadi milikmu teriak true immortal jiao ki untuk mencegah kemungkinan kegagalan dia memilih untuk bergandengan tangan dengan sie luo enyahlah menurut anda siapa anda untuk bekerja sama dengan saya aku akan membunuh longchen dan menyempurnakannya menjadi boneka jadi dia akan menjadi budak abadiku petik 2 pada saat yang sama ketika sie luo berteriak jutaan hantu iblis di belakangnya juga meraung dengan marah ledakan pedang merah darah sie luo tiba-tiba menunjuk ke langit akibatnya gambar pedangnya menghantam penghalang di sekitar sarang dan menyebabkannya bergetar hebat itu kemudian meretas longchen longchen menarik napas dalam-dalam ekspresinya serius dia menyingkirkan gigi naga dan mencabut efilmon efilmon tertidur dan tidak dapat membantunya namun itu adalah senjata yang paling sering dia gunakan tanpa gagang gigi naga tidak mampu melepaskan kekuatannya bahkan jika efilmon tidak dapat membantunya kekerasan dan bobotnya saja sudah cukup armor pertempuran bintang 5 kekuatan 108 ribu bintangnya meletus menghadapi sie luo dan true immortal jiao qi longchen tidak bisa menahan diri sebuah gambar pedang hitam menabrak gambar pedang berwarna merah darah seluruh sarang bergetar energi hitam dan merah muncul di bagian atas sarang para ahli di dalam sarang itu terguncang meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi mereka merasakan aura menakutkan muncul ada pertarungan ahli puncak buruan mari kita lihat siapa yang begitu menakutkan petik 2 bab 1836 masing-masing menyimpan niat menyeramkan cahaya hitam dan merah bertabrakan satu sama lain ketika efilmon longchen bertemu pedang berwarna darah sie luo seluruh dunia tiba-tiba redup ketika longchen menerima serangan sie luo dia menemukan bahwa sie luo juga kuat secara fisik hanya sedikit lebih lemah dari true immortal jiao qi saat dia hendak mengedarkan energinya untuk memaksa sie luo kembali hatinya bergetar petir menyala penghalang petir menyelimuti longchen menghalangi gelombang jarum tulang sie luo juga meluncurkan serangan jarum tulangnya secara diam-diam dan longchen hampir jatuh karenanya longchen melepaskan semburan kekuatan memaksa kembali sie luo sie luo tidak menyangka kecepatan reaksi longchen begitu cepat dia telah melancarkan serangan dengan pedangnya dan tulang jarumnya di waktu yang hampir bersamaan tapi cahaya dari pedangnya menutupi jarum tulang itu adapun ekspresi marahnya dari sebelumnya setengahnya nyata tapi setengahnya palsu dia juga ingin menangkap longchen hidup-hidup tidak hanya untuk bulu yang sebenarnya tetapi juga untuk memaksa mengki menyerahkan darah esensi sayangnya kecepatan reaksi longchen longchen terlalu cepat dia jelas telah memfokuskan perhatiannya pada pedangnya tetapi masih berhasil memaksa kembali jarum tulang dengan pertahanan cepat longchen baru saja memaksa kembali sie luo ketika tombak emas menusuk ke arah longchen mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih kuat longchen bertemu tombak dengan tebasan lain dari pedangnya ledakan ketika longchen bertabrakan dengan tombak true immortal jiao ki dia merasa seperti telah dipukul oleh bintang dia hampir batuk darah longchen terkejut ketika true immortal jiao ki menggunakan kekuatan penuhnya dia sebenarnya sangat kuat longchen terpesona di sisi lain true immortal jiao ki hanya dipaksa mundur selusin langkah dengan setiap langkah retakan muncul di sarang bahkan sarang yang kokoh ini tidak mampu menahan kekuatan mereka true immortal jiao ki menginjak kakinya di tanah menyebabkan bagian dari sarangnya benar-benar hancur baru setelah itu dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri ketika dia melihat ke atas dia melihat bahwa sie luo telah menembak setelah longchen longchen berulang kali memblokir serangan sie luo 17 kali sementara kilat menyembur keluar dari tubuhnya menghalangi jarum tulang jarum tulang memiliki racun dan energi kutukan setelah dipukul itu akan sangat mempengaruhi kekuatan tempur longchen maka pertempuran pada dasarnya akan berakhir bagus menurutku tubuhmu tidak begitu kuat mayatmu sama berharganya dengan bluai peakok sie luo tersenyum sinis saat dia menyerang dengan pedangnya sie luo memiliki tubuh roh jahat yang langka yang memberinya keterampilan tak tertandingi dalam mengendalikan mayat dia sangat tertarik pada semua mayat yang kuat dia bisa menyempurnakannya menjadi boneka mayat untuk dijadikan bawahannya sie luo menemukan bahwa nilai longchen sebagai mayat sangat luar biasa tubuh fisiknya tidak akan kalah dari true immortal jiao qi yang berasal dari suan bis jika dia disempurnakan menjadi boneka dia akan menjadi eksistensi abadi yang tak kenal takut dengan kekuatan membunuh yang luar biasa kamu berpikir terlalu jauh kata longchen dengan acu tak acu sambil terus memblokir dengan evil moon akal surgawinya juga terkunci pada true immortal jiao qi setelah pertukaran pertama itu true immortal jiao qi tidak menyerang lagi dia menonton dengan tenang serangan barusan untuk memuji kekuatan longchen bisa dikatakan bahwa kekuatan mereka relatif seimbang jadi tak satu pun dari mereka bisa menekan yang lain true immortal jiao qi masih marah dengan sie luo karena tidak bekerja sama oleh karena itu dia telah melepaskan pikiran itu dia sekarang menunggu kesempatannya untuk melancarkan serangan fatal sementara longchen dan sie luo bertarung jika dia memiliki kesempatan bagus dia tidak keberatan membunuh sie luo juga meskipun jalur rusak dan binatang suan tidak mengganggu bisnis satu sama lain ada persaingan abadi antara para jenius surgawi ancaman apapun harus dihilangkan secepat mungkin melihat true immortal jiao qi hanya berdiri di sana dan menonton dengan dingin longchen secara alami tahu apa yang dia pikirkan ini sangat membantunya dia bertarung sengit melawan sie luo sementara cincin surgawi secara paksa menyerap energi langit dan bumi untuk mengisi kekuatan spiritualnya karena memperbaiki gigi naga dan mengumpulkan bulu asli yang asli kekuatan spiritual longchen telah habis sampai mempengaruhi kekuatan tempurnya sekarang dia diam-diam pulih saat bertarung dengan cincin surgawi yuan spiritual yang dia gunakan sedang diisi kembali secepat dia menggunakannya pertarungan mereka sangat intens ledakan yang mengejutkan gambar pedang dan gelombang ki meletus berulang kali saat pertarungan mereka berlanjut beberapa sosok secara bertahap muncul di atas sarang inilah para ahli yang telah menjelajahi sarang itu mereka belum menemukan apapun yang berharga tetapi mereka telah ditarik oleh aura menakutkan yang datang dari atas true immortal jiaoqi, xie luo, dan longchen tiga monster benar-benar bertemu di sini seru seorang empirean dari aliansi keluarga kuno semakin banyak ahli muncul ketika mereka melihat mereka bertiga mereka semua tersentak para ahli ini juga waspada satu sama lain ras kuno berdiri di satu sisi jalan yang rusak berdiri di sisi yang lain sedangkan jalan yang benar bersembunyi di sebuah sudut mereka sedang tidak ingin memulai perkelahian mereka semua menonton pertarungan longchen dan xie luo xie luo itu diklaim sebagai jenius nomor satu jalur rusak keturunan dari pemimpin jalur rusak, xie wen tian adapun monster dari suan bis itu dialah yang mendapat urutan keempat di peringkat pembantaian iblis true immortal jiaoqi longchen pasti sudah mati ejek seorang ahli ras kuno fakta bahwa longchen telah membunuh siang yunfei telah membuat marah ras kuno mereka telah mengumumkan secara terbuka bahwa mereka memisahkan hubungan dengan aliansi surga bela diri dan tidak akan lagi berkomunikasi dengan mereka meskipun mereka belum memulai perang sikap mereka jelas melihat xie luo melawan longchen dengan true immortal jiaoqi menonton seperti harimau berbaring menunggu musuh-musuh longchen itu sangat senang adapun para ahli jalan benar mereka telah berkumpul ada lebih dari 100 dengan hanya sebagian kecil yang menjadi empirins mayoritas adalah peringkat 9 celestial apa yang kita lakukan haruskah kami mengirimkan sinyal marah bahaya jika tidak saudara magang senior akan berada dalam bahaya seorang empirean mengirim pesan kepada para ahli ini bagaimana anda mengirimkannya dan untuk siapa? petik 2 empirean itu tidak bisa berkata-kata kepada siapa dia akan mengirim sinyal marah bahaya ini siapa yang akan datang untuk membantu longchen siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan untuk membantunya itu adalah xie luo dan true immortal jiaoqi di depan mereka bahkan empirean lainnya adalah umpan meriam brengsek terserah jika longchen benar-benar berada dalam bahaya aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membantunya melarikan diri magang senior saudara longchen adalah satu-satunya harapan dari jalan yang benar yang meningkat jika dia jatuh jalan yang benar akan hancur kata seorang celestial peringkat 9 tiba-tiba kata-kata peringkat 9 celestial menggerakkan semua orang di sini basis kultivasinya mungkin rendah kekuatan tempurnya mungkin lemah tetapi kepahlawanan ini sedang bergerak di era yang hebat semua kekuatan yang berbeda melonjak jalan yang rusak ras kuno aliansi keluarga kuno suan bis mereka semua melahirkan para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya meskipun jalan yang benar juga merupakan rumah bagi kelahiran banyak jenius surgawi dibandingkan dengan yang lain kekuatan mereka jelas kurang di jalan yang benar long chen adalah satu-satunya yang bisa menekan semua jenius surgawi lainnya meremehkan semua orang lain di generasinya dan tak terkalahkan di alam yang sama tidak peduli jenius mengerikan apa yang dia hadapi di mata banyak murid jalan lurus long chen adalah legenda yang tak terkalahkan meskipun banyak orang mencela dia di dunia itu tidak mempengaruhi karisma khusus long chen bahkan ketika jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya dibesarkan dan monster muncul tidak ada yang bisa menggoyahkannya dari posisinya sebagai sosok nomor satu dari jalan yang benar bahkan beberapa orang yang belum pernah melihat long chen sebelumnya juga membuat tekad untuk membantunya melarikan diri bahkan jika mereka harus mati saudaraku, keberanianmu ini mengagumkan jika saudara magang senior long chen dalam bahaya anda dapat memasukkan saya orang lain adalah kesempatan lain untuk melarikan diri kata seorang empirean hitung aku juga petik 2 saya juga petik 2 lebih dari 30 ahli membuat kesepakatan selama long chen dalam bahaya mematikan mereka akan bekerja sama bahkan jika mereka harus meledakan item divine mereka bahkan jika mereka harus meledakan tubuh mereka sendiri mereka akan memenangkan long chen kesempatan untuk melarikan diri dia adalah satu-satunya harapan dari jalan yang benar mereka rela menggunakan hidup mereka untuk melindungi harapan ini para ahli adil lainnya diam namun beberapa memandang mereka dengan jijik mereka adalah murid sekte yang menghianati aliansi surga bela diri tetapi bahkan setelah meninggalkan aliansi surga bela diri mereka masih menjadi bagian dari jalan yang benar jadi mereka berdiri bersama orang lain jika hanya satu atau dua orang yang berbicara untuk long chen mereka pasti akan menuangkan air dingin ke atas mereka untuk menghilangkan hasrat mereka namun jumlahnya terlalu banyak sekarang jadi mereka tidak berani memprovokasi mereka jika ya, mereka mungkin dibunuh jadi mereka hanya mencibir di dalam saat long chen melawan si eluo si eluo sepertinya berulang kali mundur baik sengaja atau tidak kebetulan long chen ditarik semakin jauh dari true immortal jiaoqi long chen tersenyum dingin hanya saja dia tidak repot-repot mengekspos si eluo dia terus bertarung dalam area kecil tidak memaksakan jalannya dia fokus untuk memulihkan kekuatan spiritualnya ini adalah pertarungan monster sepertinya tidak segila yang kubayangkan apa yang sedang terjadi gumam beberapa orang di dalam meskipun pertempuran terlihat intens dengan setiap gerakan menjadi sangat tajam pertempuran seperti itu tampaknya tidak sesuai dengan level long chen dan si eluo true immortal jiaoqi masih menonton dengan dingin dia mencengkeram tombak kilinnya dia tampak seperti burung pemangsa yang fokus pada mangsanya ledakan tiba-tiba pedang merah darah si eluo mengeluarkan semburan cahaya kekuatannya melonjak memaksa long chen mundur bersalju, si eluo tertawa yuan spiritnya muncul dari kepalanya membentuk segel tangan blutki melonjak ke langit kekosongan itu meledak dan satu sosok demi satu muncul mereka adalah mayat yang mengenakan jubah kuno mengelilingi long chen kilatan cahaya jahat di mata mereka aura mereka yang menakutkan membuat orang menggigil segel si eluo berteriak cahaya keluar dari mata mayat-mayat itu membentuk bola raksasa yang menjebak long chen bab 1837 pedang gemetar surga 108 mayat muncul sekaligus cahaya putih keluar dari mata mereka dan menyelimuti long chen seperti kepompong raksasa itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi begitu long chen tertangkap di dalam kepompong tanda dewa muncul di tangan mayat dan mereka menekan kepompong itu krone surgawi berwarna darah menyebar menutupi kepompong mereka membentuk sejuta rantai yang menyegel kepompong sepenuhnya kepompong baru saja muncul ketika mulai bergetar jelas long chen sedang berjuang untuk membebaskan diri namun begitu rantai berwarna darah itu menutupi kepompong ia langsung menjadi diam orang-orang masih kaget melihat mayat-mayat itu saat kepompong menjadi diam tidak ada waktu bagi siapapun untuk bereaksi para ahli yang benar tercengang terutama mereka yang bersumpah untuk melindungi long chen mereka mengira long chen hanya akan dikalahkan ketika true immortal jiaoqi bergabung dalam pertarungan basis kultivasi mereka tidak tinggi tetapi mereka yakin bahwa menyerang ketika true immortal jiaoqi bergabung adalah waktu terbaik untuk menyelamatkan long chen namun true immortal jiaoqi tidak bergerak sama sekali sebelum long chen hanya disegel tidak ada kesempatan bagi mereka untuk ikut campur sama sekali lepaskan long chen atau aku akan memenggal kepalamu petik 2 ledakan long chen baru saja disegel ketika tombak emas menembus ke arah si eluo true immortal jiaoqi akhirnya bergabung kamu ingin long chen teruslah bermimpi long chen telah disegel oleh seni segel jiwa mayatku racun mayat di dalam akan dengan cepat menghabiskan seluruh energinya dan menjadikannya boneka aku akan menjadi tuannya dan segalanya akan menjadi milikku ejek si eluo saat bertarung dia diam-diam meletakkan penghalang di suatu area ini adalah salah satu kemampuannya yang unik dan dia yakin tidak ada orang lain yang akan mengenali apa yang dia lakukan ketika long chen memasuki area itu dia akan memicu penghalang penghalang bukanlah penghalang menyerang atau bertahan tapi penghalang pengendali itu akan membuat seseorang kehilangan kesadaran sesaat tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual long chen dia akan kehilangan kesadaran dan ilusi menyerang pikirannya ini hanya akan mempengaruhi long chen dalam sekejap mata tapi itu cukup untuk menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pertarungan antar ahli saat long chen kehilangan kesadaran dia telah mengaktifkan core spirit seal art yang telah dia persiapkan perangkap ini telah siap untuk sementara waktu sekarang tetapi setiap kali dia menarik long chen ke daerah itu long chen secara tidak sengaja menghindarinya sekarang dia akhirnya melangkah ke dalamnya dan disegel sekarang segel si eluo selesai dia tidak lagi perlu khawatir tentang long chen dia yakin tidak ada yang bisa keluar dari seni penyegelannya setidaknya tidak ada yang pernah pecah sebelumnya si eluo bertemu tombak true immortal jiao qi dengan pedang merah darahnya gelombang qi yang kuat melonjak keluar angin astral yang kuat menerpa para penonton rasanya seperti pisau memotong wajah mereka intensitas pertukaran yang satu ini lebih besar dari pertarungan long chen dengan si eluo mungkinkah si eluo tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melawan long chen baru sekarang dia menggunakan kekuatan aslinya petik 2 teriakan kaget terdengar long chen disegel sekarang dan pertarungan si eluo dengan true immortal jiao qi jauh melampaui pertarungan si eluo dengan long chen dalam hal kekuatan dan aura hef ketenaran long chen semuanya palsu alasan dia bisa bertarung begitu lama dengan si eluo hanya karena si eluo ingin menangkapnya hidup-hidup jika tidak long chen bahkan tidak akan bisa menerima sepuluh gerakan ejek seorang ahli ras kuno jangankan sepuluh gerakan dia mungkin tidak akan bisa mengambil tiga gerakan hef pakar nomor satu jalan benar diciptakan melalui membual sepertinya dia hanya menipu rakyatnya sendiri jalan yang benar tidak memiliki ahli top petik 2 pakar lain menambahkan suara mengejek mereka sendiri saat mereka melihat para ahli jalan benar jika mereka tidak berniat menonton pertempuran antara para jenius puncak ini mereka bahkan mungkin telah mengepung para ahli yang benar itu si eluo aku akan menanyakanmu sekali lagi apakah benar-benar tidak akan menyerahkan long chen menuntut true immortal jiao qi tanah yang ada di tangan saya adalah milik saya jika anda tidak pintar saya tidak keberatan menambahkan anda ke koleksi mayat saya juga ejek si eluo lalu kamu bisa mati kekuatan drag petik 2 true immortal jiao qi tiba-tiba berteriak dan sosok drag di belakangnya tumbuh dengan eksplosif suara naga samar-samar bisa terdengar cahaya keemasan yang bersinar dari tubuh true immortal jiao qi terkondensasi seluruhnya menjadi tomba kilinnya kau lah yang akan mati si eluo tertawa sinis sosok merah darah dari manifestasi si eluo tiba-tiba mengulurkan tangannya ke si eluo lautan rune berwarna darah mengalir ke tubuhnya kerasukan roh jahat tubuh si eluo berubah dan dia tidak lagi tampak seperti mayat yang dikeringkan dia berubah menjadi orang yang tampak normal saat kekuatan mereka tumbuh secara eksplosif tanah di bawah kaki mereka mulai terus-menerus retak sarang yang sangat kokoh ini tidak mampu menahan kekuatan mereka astaga kekuatan macam apa ini sarang ini sangat kuat sehingga bagi mereka serangan dengan kekuatan penuh bahkan tidak akan dapat merusaknya sekarang itu tertutup retakan sekarang adalah waktu terbaik untuk menyelamatkan saudara magang senior longchen salah satu ahli yang benar tiba-tiba menyerbu ke medan perang menuju ke pompong memanfaatkan saat mereka berdua bertarung untuk menyelamatkan longchen mengikutinya lebih dari 30 ahli menembak benda-benda surgawi di tangan mereka mulai bersinar lebih terang dan lebih cerah mereka telah membuat persiapan untuk meledakkan item divine mereka tindakan mereka mengejutkan semua orang mereka tidak mengira bahwa murid-murid jalan yang benar yang selalu pengecut seperti tikus dan tidak pernah bersatu akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan longchen si eluo hanya mencibir dengan jijik seni penyegelan roh mayatnya ini tidak bisa dihancurkan melalui kekuatan luar bahkan dia harus membuka segelnya sedikit demi sedikit bahkan jika mayat yang menjaga kepompong tidak bisa menghentikan mereka mereka tidak akan bisa membuka segelnya dalam pandangannya mereka mengirim diri mereka sendiri menuju kematian dia mengabaikan mereka dan terus melawan true immortal jiaoqi pertarungannya dengannya mencapai dan dia tidak bisa sembarangan ledakan para ahli yang benar itu baru saja mendekati kepompong ketika gambar pedang hitam robek dari kepompong itu menembus ke langit merobek penghalang di sekitar sarang apa gambar pedang besar itu memiliki kekuatan yang mengerikan itu menebas seperti pedang surgawi split the heavens 7 setelah itu adalah teriakan ledakan penghalang di sekitar sarang meledak pedang surgawi menebas si eluo dan true immortal jiaoqi tanpa ampun true immortal jiaoqi dan si eluo sama-sama terkejut terutama si eluo dia tidak pernah berpikir bahwa long chen akan bisa membuka segelnya yang benar adalah bahwa long chen sudah lama melihat niat si eluo dia sengaja membiarkan dirinya di segel kekuatan spiritualnya telah pulih sepenuhnya memungkinkan dia untuk menggunakan kartu truth nya secara maksimal dia tidak takut pada seni penyegelan semacam ini tepat ketika mereka berdua mencapai dalam pertarungan mereka long chen tiba-tiba melepaskan bentuk ketujuh terlarang dari split the heavens saat itu lelaki tua itu berulang kali memperingatkannya untuk tidak menggunakan bentuk ketujuh sampai dia mencapai ranah bintang kehidupan kalau tidak dia akan menjadi lumpuh namun long chen sangat percaya diri dengan meridiannya dia telah memutuskan untuk mengambil risiko ini untuk melihat apakah dia bisa melenyapkan mereka berdua kekosongan itu meledak pecahan itu berubah menjadi debu penghalang yang menakutkan itu tampak lemah di depan bentuk ketujuh dari split the heavens ekspresi sieluo dan true immortal jiaoqi berubah jika mereka diserang oleh pedang ini mereka pasti akan mati saat ini kekuatan mereka terkunci satu sama lain siapapun yang mundur lebih dulu akan dipukul dan terluka bahkan sebelum pedang itu tiba tarik kembali sieluo dan true immortal jiaoqi bertukar pandangan dan cahaya dari senjata mereka meledak keduanya mencabik-cabik darah wajah mereka pucat seperti kertas tadi mereka telah memutuskan energi mereka sendiri menariknya kembali akan memakan waktu lama memutuskan kekuatan mereka sendiri seperti ini adalah hal yang tabu itu sangat berbahaya bagi tubuh setara dengan menyerang diri sendiri namun meski mereka batuk darah mereka tidak ragu-ragu item define mereka menyala dengan cahaya surgawi saat mereka menyerang gambar pedang longchen pada saat yang sama mereka mundur dalam skenario ini mereka tidak dapat melepaskan bahkan setengah dari kekuatan mereka siapa yang dengan bodohnya berdiri di sana mereka secara alami memilih untuk lari ledakan serangan mereka langsung hancur saat bersentuhan dengan pedang surgawi keduanya sekali lagi batuk darah dan jatuh ke kejauhan kekuatan sisa dari pedang surgawi jatuh di tempat mereka berdua berada sarangnya dipotong semudah tahu awalnya tempat longchen berada di dekat tepi sarang sekarang serangannya telah memotong sarang menjadi dua dengan rapi sebuah selokan besar muncul dan itu sangat dalam sehingga tidak mungkin untuk melihat dasarnya semua orang tercengang mereka menatap longchen dengan kaget longchen tampak seperti dewa yang baru saja keluar dari kepompong aura liar dan mendominasi membuat hati mereka menjadi dingin memegang evil moon dia mengedarkan kekuatan petir di sekitar kakinya dia akan menembak setelah si eluo yang terluka dan true immortal jiaoqi ketika ekspresinya berubah leilong muncul menelan murid-murid yang telah mencoba menyelamatkan longchen tetapi sekarang menjadi bisu adapun longchen sendiri sayap petir muncul di punggungnya dia menembak dengan leilong menghilang dari pandangan dalam sekejap saat semua orang masih bingung mengapa longchen berlari sarang itu meledak ki hitam tiba-tiba melonjak keluar dari parit tak berdasar yang dibuat longchen apa itu? ki hitam ini mengandung energi kematian yang menakutkan tangan-tangan besar muncul meraih mereka bab 1838 tangan hitam yang mengerikan lari teriakan kaget terdengar tangan hitam itu memiliki aura yang sangat mengerikan semua orang langsung melarikan diri orang-orang ini semuanya ahli diantara para ahli mereka sangat cepat tetapi tangan itu bahkan lebih cepat mereka mulai mencari ahli ah tidak siapapun yang dipegang oleh tangan itu meledak berkeping-keping roh yuan mereka terbang keluar dari sisa-sisa tubuh mereka dan dengan cepat layu menuju ketiadaan suara keputus asaan terdengar sarang itu tiba-tiba berubah menjadi neraka di bumi longchen belum jauh ketika salah satu tangan besar itu mengejarnya longchen segera merasakan hawa dingin tangan ini mengandung energi yang tak terlukiskan yang menginspirasi teror kalian lari saya akan memblokir serangan ini petik 2 longchen meminta leilong membebaskan para ahli yang ingin menyelamatkannya tangan hitam besar itu membanting ke arahnya saudara magang senior longchen jangan emosional lari saja longchen melambaikan tangannya membuat mereka terbang menjauh dia menemukan bahwa tangan hitam itu terkunci padanya orang lain bisa pergi tapi dia tidak bisa dia tidak yakin tapi sepertinya serangannya telah melanggar semacam hukum di tempat ini menyebabkan tangan hitam itu ingin membunuhnya meskipun dia yang pertama lari dia belum berhasil mencapai zona aman tangan hitam itu menerkam ke arahnya jika dia mencoba memblokirnya para ahli ini akan terbunuh oleh gelombang kejut jadi dia menyuruh mereka pergi lebih dulu tangan hitam itu bahkan lebih cepat darinya menarik napas dalam-dalam longchen bersiap untuk melepaskan bentuk ketujuh dari split the heavens lagi namun dia baru saja mengaktifkan titik akupunturnya saat dia batuk darah berengsek ekspresi longchen tiba-tiba berubah ketika dia telah menggunakan bentuk ketujuh dari split the heavens sebelumnya dia tidak merasakan banyak tetapi sekarang dia mencoba lagi dia tiba-tiba menemukan bahwa meridiannya sangat lemah jika dia tidak merasakan ini cukup awal dan mundur meridiannya akan hancur dia tidak mendengarkan nasihat lelaki tua itu dan telah menggunakan bentuk ketujuh dari split the heavens sebelum mencapai ranah lifestar mempertimbangkan betapa kuatnya bentuk ketujuh dia beruntung meridiannya hanya terguncang jika itu orang lain meridian mereka akan hancur sial itu racun mayat itu saya benar-benar diracuni longchen merasakan kondisinya dan terkejut menemukan bahwa dia telah meremehkan seni penyegelan jiwa jiwa si eluo sebagian dari racun mayat telah melewati kekuatan petirnya untuk menyerang tubuhnya tanpa dia menyadarinya longchen tidak bisa menahan penyesalan atas bagaimana dia mencoba memainkan trik untuk membunuh mereka berdua dia terlalu rakus alih-alih mendapatkan keuntungan apapun dia hampir menghancurkan meridiannya telah diracuni dan sekarang diburu oleh tangan ini dengan meridiannya yang rusak longchen tidak bisa menggunakan yuan spiritualnya yuan spiritnya keluar penghancuran naga ganda tidak ada teknik lain yang bisa dia gunakan dia hanya bisa memanggil Lei Long dan Huo Long keduanya memiliki simpanan energi mereka sendiri namun, tanpa dukungan yuan spiritualnya kekuatan mereka turun tajam ledakan Lei Long dan Huo Long hancur berantakan saat bersentuhan dengan tangan tangannya hanya bergetar sedikit, tapi tidak berhenti untungnya, itu cukup bagi longchen untuk melepaskan diri dari kuncinya dia melesat pergi, berlumuran keringat tangan itu telah membuatnya mencium aroma kematian itu adalah udara kematian, kegelapan, korosi, memutuskan semua kehidupan itu adalah sesuatu yang pernah dia alami sebelumnya itu sangat mirip dengan udara di dunia bawah longchen dengan cepat melarikan diri dia bersyukur melihat tangan itu mulai mundur setelah hilang itu tidak menyerang lagi tampaknya itu memiliki jarak serangan yang ditetapkan dan longchen sudah lolos darinya adapun murid-murid yang benar, mereka bersorah ketika mereka melihat longchen melarikan diri hidup-hidup mereka tidak pernah membayangkan ahli puncak seperti longchen akan menggunakan dirinya untuk memblokir serangan fatal bagi mereka kalian harus lari tempat ini terlalu menyeramkan saudara-saudara, terima kasih atas kesetiaan anda saya berharap anda baik-baik saja mari kita bertemu lagi longchen melambai kepada orang-orang itu saat dia melarikan diri dia tidak punya pilihan selain pergi racun mayat menyerang tubuhnya dan melemahkannya jika tidak, tidak mungkin dia tidak memperhatikan masalah dengan meridiannya ini semua terlalu berbahaya meridiannya hampir hancur jika itu terjadi, dia akan lumpuh bahkan jika dia memiliki ruang kekacauan utama pulih dari itu hampir mustahil itu bukanlah masalah dengan tubuh fisiknya yang dapat disembuhkan secara instan jika meridiannya hancur dia memperkirakan dia akan membutuhkan setidaknya sebagian besar tahun untuk pulih selama waktu itu dia tidak bisa bertarung di dunia yinyang apalagi kondisi di mana dia tidak bisa menggunakan yuan spiritualnya kondisi apapun yang bukan kondisi puncaknya berbahaya jadi longchen benar-benar merasa menyesal dia ingin bermain cerdas dan melenyapkan mereka berdua saat itu juga, tetapi dia hampir menyebabkan dirinya sendiri mati kebodohan semacam itu bukanlah sesuatu yang ingin dia ulangi untuk kedua kalinya permainan semacam ini sama sekali tidak menyenangkan kali ini, dia mengalami teror bentuk ketujuh dari split the heavens dia baru saja menggunakan bentuk yang belum sempurna bentuk paling sederhana dengan bahaya paling kecil, tetapi masih merusak meridiannya orang tua itu telah memberitahunya bahwa ketika menggunakan bentuk ketujuh dari split the heavens menghubungkan semua titik akupuntur hanyalah langkah pertama langkah selanjutnya adalah menghubungkan kembali titik akupuntur terakhir dengan dantian dan sekali lagi mengirimkan energi melalui 63 titik akupuntur energi bertambah tetapi memberi tekanan lebih besar pada meridian jika dia bisa melakukan ini tujuh kali, maka dia akan bisa melepaskan kekuatan penuh dari bentuk ketujuh split the heavens pertama kali dia menggunakan bentuk ketujuh dari split the heavens, meridiannya mulai retak, tetapi karena racun mayat dia tidak menyadarinya ketika dia mencoba menggunakannya untuk kedua kalinya, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan menyebarkan yuan spiritualnya tetapi itu masih hampir menyebabkan meridiannya meledak. Melihat ke sarang yang jauh, dia melihat tangan hitam itu perlahan tenggelam kembali ke bawah tanah itu adalah cakar dari neraka yang telah membunuh orang sebelum kembali ke rumah mereka aku ingin tahu apakah True Immortal Jiao Qi dan Xie Luo berhasil lolos. Semoga mereka tidak memiliki akhir yang bagus Long Chen berdoa untuk mereka berdua saat dia pergi. Namun, dia tahu bahwa mereka berdua masih memiliki kartu trufnya sendiri. Mereka pasti tidak menggunakannya selama pertempuran itu mereka ingin membayar harga terendah dan mengekspos kartu truf paling sedikit untuk mencapai tujuan mereka. Bagaimanapun, ada tiga dari mereka di sana dan bahkan jika salah satu dari mereka terbunuh, dua yang tersisa dapat menyebarkan informasi tentang kartu truf yang lain Justru karena dia telah melihat hal ini sehingga Long Chen berharap untuk melenyapkan mereka berdua sebelum mereka melepaskan kekuatan penuh mereka Jika serangannya menyerang mereka dengan kekuatan penuh itu benar-benar mungkin bisa membunuh mereka berdua, tapi dengan menyesal menerobos penghalang di sekitar sarang telah memperlambatnya dan memberi mereka cukup waktu untuk bertahan Jika dia tidak diracuni dan meridiannya tidak terluka, saat ini akan menjadi waktu terbaik untuk memburu mereka berdua. Sayangnya, tampaknya surga menentangnya Long Chen terbang pergi, mengonsumsi dua pil obat yang digunakan untuk mengusir racun. Ini secara pribadi telah disempurnakan olehnya Racun mayat si Eluo sangat kuat perlu waktu untuk mengeluarkannya Lebih penting lagi, dia juga harus menyembuhkan meridiannya selama ini Meridiannya hanya retak sekarang jadi menyembuhkannya tidak butuh waktu lama Enam jam kemudian, Long Chen baru saja bisa mengedarkan Yuan spiritualnya tetapi dia tidak bisa melawan Meskipun pertempuran ini sangat berbahaya, Long Chen masih merasa bahwa itu sepadan ketika dia memikirkan keuntungannya Hanya bulu asli yang asli sudah cukup untuk membuat jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila Setelah Mengki memperbaikinya, dia akan dapat mengaktifkan kemampuan surgawi Blue Eye Peacock Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan Hal yang paling tidak terduga kali ini adalah keberadaan para ahli yang benar yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencoba dan menyelamatkannya Selain itu, ada lebih dari 30 dari mereka itu menggerakkan dia Mungkin jalan yang benar tidak seburuk yang dia pikirkan. Masih banyak orang yang berdarah panas dan saleh di dalamnya Tidak semua orang begitu bodoh dan tidak semua orang adalah manipulator seperti itu Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahwa masih banyak murid yang baik di jalan yang benar Saat Long Chen terbang, dia menyebarkan akal surgawi, menghindari ahli manapun Lagi pula, sekarang bukan saat yang tepat baginya untuk bertarung Long Chen Setelah sehari, Long Chen tiba di jurang Mengki telah menunggunya di sini dan dia segera melemparkan dirinya ke arahnya, memeluknya Dia sangat khawatir Di mana Cloud? Tanya Long Chen setelah mencium keningnya Sudah lama sejak dia begitu dekat dengan Long Chen menyebabkan Mengki sedikit memerah Cloud telah mulai memurnikan esensi pembersih sum-sum Dia mengasingkan diri di ruang spiritual saya Petik 2 Bagus Setelah Cloud selesai, dia dapat memurnikan darah esensi Blue Eye Peacock Dia akan benar-benar berubah Long Chen mengangguk sambil tersenyum Burung pipit mengejar langit menelan awan dan burung merak mata biru berasal dari ras yang sama Darah esensi itu sangat membantunya Mengki, biarkan aku memberimu hadiah Long Chen tersenyum dan melambaikan tangan Sembilan bulu indah muncul di udara Mengki menutup mulutnya menatap mereka dengan tidak percaya Bab 1839 mengusir racun dan menyembuhkan cedera Bulu asli yang asli Mengki melihatnya dengan tidak percaya Ketika Long Chen mengambil bulu ini ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil membuatnya tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya Selanjutnya, dia telah difokuskan pada kumpulan darah Kali ini, dia segera menjerit kaget saat melihat harta karun ini Long Chen, terima kasih Mengki dengan penuh semangat memeluk Long Chen Sembilan bulu sejati ini adalah harta yang dibuat di surga untuknya Dia sebelumnya telah memperoleh 999 bulu asli dari tingkat kedua sarang tetapi sembilan ini secara kualitatif pada tingkat yang sama sekali berbeda Dia telah menyempurnakan bulu-bulu itu dan bisa menggunakannya sebagai pedang terbang tapi sembilan bulu sejati ini bisa digunakan untuk melepaskan kemampuan surgawi yang kuat Dia hanya akan bisa mengetahui seberapa kuat mereka setelah dia menyempurnakannya Sama seperti Mengki dengan cemas mencoba mengambil bulu yang sebenarnya bulu asli yang asli mulai menolak lagi Auranya mulai naik Long Chen mendengus dan hendak melepaskan tekanan manik keos primal untuk menekannya ketika dia dihentikan oleh Mengki Bulu asli-asli ini berisi kehendak itu tidak bisa ditundukkan dengan kekuatan kasar Bahkan jika anda benar-benar menekannya untuk sementara itu tidak akan bertahan seumur hidup Lebih baik merusak diri sendiri jika anda memaksanya Serahkan padaku Saya akan membuatnya perlahan-lahan terbiasa dengan saya kata Mengki dengan percaya diri Long Chen mengangguk Mengki jauh lebih terampil dalam hal ini dan tidak pernah bertindak bila seperti yang dia lakukan Jika dia mengatakan bahwa dia bisa melakukan ini tidak akan ada masalah Long Chen memanggil Huo Long untuk melindungi mereka Lei Long sudah menggunakan terlalu banyak energi dan perlu istirahat Sementara Mengki mencoba berkomunikasi dengan Bulu asli yang sebenarnya Long Chen mulai mengeluarkan racun dan menyembuhkan meridiannya Ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan racun tapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan racun yang bisa masuk ke tubuhnya melalui kekuatan petirnya tanpa dia menyadarinya Kurasa itu yang diharapkan dari tubuh roh jahat legendaris Meskipun saya tidak terlalu memahaminya itu pasti terlihat buruk Petik 2 Mengusir racun mayat ini terbukti sangat sulit Itu benar-benar telah menginvasi darah roh Yuan spiritual dan bahkan jiwanya Dia perlu menghapusnya sedikit demi sedikit Long Chen cukup terkejut Untungnya dia segera menyadari racun ini atau mungkin membuatnya lumpuh Si Eluo bahkan lebih berbahaya daripada True Immortal Jiaoqi karena bahaya diam semacam ini jauh lebih buruk daripada serangan sengit True Immortal Jiaoqi Tiga hari kemudian Long Chen selesai mengusir racun mayat dan memperbaiki meridiannya Namun, dia tidak lagi berani menguji menggunakan bentuk ketujuh dari Split the Heavens Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan Kecuali dia tidak punya pilihan lain dia pasti tidak akan mencoba menggunakannya lagi Setelah menggunakannya meridiannya tidak akan tahan lagi untuk sementara waktu Dia tidak akan berdaya untuk terus bertarung Dia memandang Mengki dan melihat bahwa dia sudah lama bangun Dia menatapnya sambil menyandarkan kepalanya di tangannya Saat dia membuka matanya dia tersipu seperti seorang gadis Mengki, kejahatan apa yang anda lakukan di kehidupan terakhir anda? Long Chen menghela nafas Apa yang kamu bicarakan? Agar peri sepertimu menderita oleh orang biasa sepertiku kamu pasti telah melakukan beberapa dosa di kehidupan terakhirmu Atau ini harus menjadi keberuntungan beberapa masa hidupku untuk berakhir denganmu kata Long Chen Dia mengusap pipi Mengki dengan lembut Mengki tersenyum tipis Dia menegur Apakah ini caramu menipu yang lain? Aku, Long Chen mengangkat tiga jari Bodoh, aku menggodamu Untuk apa kamu bersumpah? Mengki menarik tangan Long Chen ke bawah dan menepuk keningnya Hei hei Itu karena aku sudah mengatakan semua yang ingin aku katakan padamu Kau lah yang paling memahami saya, kata Long Chen Ini adalah kata-kata seorang ahli, terutama kata terbaik Itu praktis surgawi Secara alami, wanita suka menjadi unik dan tak tertandingi Ini yang terbaik membuat semua wanita di sampingnya merasa istimewa dan tak tergantikan Mengki berpelukan di samping Long Chen Aromanya memenuhi hidungnya Long Chen memeluknya erat-erat, merasa damai dan puas Mengki, aku merasa selama kau bersamaku Bahkan neraka akan menjadi negeri ajaib Petik 2 Pembohong, saya tidak akan jatuh untuk itu Meskipun Mengki mengatakan itu, dia memeluknya lebih erat Tiba-tiba, Mengki mendorong Long Chen dengan panik Dia berbalik, wajahnya lebih merah dari sebelumnya Bahkan telinganya pun merah Apa itu? Kamu, kamu, kamu sudah bereaksi Long Chen langsung merasa malu Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali Menekan pembengkakan yang terjadi tanpa sepengetahuannya Mengki, apakah kamu sudah selesai menyempurnakan bulu mata biru mata? Meminta Long Chen untuk mengubah topik pembicaraan Mengki tersenyum bahagia Tiba-tiba, 999 bulu asli muncul di udara Masing-masing memancarkan udara yang tajam Sungguh kuat, Long Chen tercengang Masing-masing bulu ini memberinya banyak tekanan Bulu-bulu asli ini berasal dari 999 burung merak mata biru yang berbeda Kekuatan basis kultivasi mereka terkondensasi di dalam diri mereka Meskipun mereka sudah mati, saya dapat menggunakan kekuatan spiritual saya Untuk mengaktifkan serangan bawaan mereka sendiri Kekuatan serangan bawaan itu setara dengan 30% dari kekuatan mereka saat mereka masih hidup Meskipun hanya 30%, ketika ke 999 dari mereka dijumlahkan Meskipun saya belum mengujinya, kekuatan itu pasti akan luar biasa Mengki dengan bersemangat memegang tangan Long Chen Dia benar-benar mengagumi bulu-bulu asli yang indah ini Long Chen tercengang dengan ini Jika dia bisa melepaskan 30% kekuatan merak mata biru yang hidup Maka ketika 999 dari mereka digabungkan, itu pasti akan menjadi pemandangan yang menakjubkan Lalu bagaimana dengan bulu asli yang asli dan delapan bulu asli lainnya? Apakah anda sudah menyempurnakannya? Tanya Long Chen Itu bahkan lebih tak ternilai harganya Belum Aku hanya bisa perlahan menenangkan mereka dan mendapatkan kepercayaan mereka Jika tidak, tidak akan ada cara bagiku untuk mengendalikan mereka Itu seharusnya tidak menjadi masalah Setelah Cloud selesai memurnikan darah esensi Blue Eye Peacock Dia dapat membantu saya, dan segalanya akan menjadi lebih mudah, kata Mengki 999 bulu asli lenyap Meskipun mereka telah dimurnikan olehnya Untuk menggunakannya sesuka hati akan membutuhkannya untuk memelihara mereka dengan kekuatan spiritualnya Apakah Cloud masih baik-baik saja? Tanya Long Chen Tidak ada masalah Sebagai Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Dia memiliki hubungan garis keturunan yang pasti ke Blue Eye Peacock Jadi darah esensi tidak menolaknya Begitu dia berhasil memurnikan darah esensi itu Garis keturunannya tidak hanya akan bermutasi Memperkuat kemampuan surgawi bawaannya Tetapi dia bahkan mungkin mendapatkan kemampuan surgawi dari Blue Eye Peacock Sayangnya, tidak ada gambar Blue Eye Peacock di miriat spirit diagram Atau Cloud akan mampu mengontrol lebih banyak kemampuan surgawi Kata Mengki dengan menyesal Berhati-hatilah agar tidak terlalu serakah Goda Long Chen Warisan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sudah cukup kuat Itu sama sekali tidak kalah dengan Blue Eye Peacock Selama Cloud dapat menguasai kemampuan surgawi ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Itu akan cukup baginya untuk memandang rendah seluruh dunia Bagaimanapun, kata-kata ekspresi menelan surga mewakili semacam tabu Petik 2 Anda benar, Mengki mengangguk Sayang sekali Anda tidak mendapatkan apapun dari sarang Semua keuntungan menjadi milik saya dan Cloud Petik 2 Long Chen telah bekerja di sarang sepenuhnya untuknya dan Cloud Bahkan melukai dirinya sendiri tanpa mendapatkan apa-apa Siapa bilang saya tidak mendapat keuntungan? Setidaknya, saya telah mendapatkan perkiraan yang baik tentang kekuatan sebenarnya dari Sieluo dan True Immortal Jiaoqi, kata Long Chen Membesarkan Sieluo dan True Immortal Jiaoqi membuat ekspresi Mengki menjadi gelap Keduanya adalah monster sungguhan Para ahli di level itu tidak memiliki kelemahan apapun Petik 2 Kekuatan spiritual Mengki pada dasarnya tidak berguna melawan mereka berdua Membuatnya merasa sangat tidak berdaya Setelah memasuki pengasingan beberapa saat yang lalu Dia telah mencapai titik di mana manifestasinya mulai terbangun Yuan spiritnya telah tumbuh lebih kuat Dan kekuatan spiritualnya telah berlipat ganda Pada saat yang sama, kekuatan Cloud sendiri telah tumbuh secara eksplosif Itu membuatnya sangat percaya diri Tetapi kepercayaan ini diberikan pukulan telak segera setelah dia memasuki dunia Yin Yang Long Chen, apakah mereka lebih kuat darimu? Saya tidak bisa mengatakannya Tak satu pun dari mereka mengungkapkan kekuatan atau kartu truf mereka yang sebenarnya Namun, saya melakukan hal yang sama Jadi kami tidak bisa mengatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah Tapi Anda tidak perlu khawatir Saya pasti tidak akan takut melawan salah satu dari mereka Saya mungkin hanya akan dirugikan dalam dua lawan satu Petik 2 Keduanya benar-benar kuat Dan tidak satu pun dari mereka ingin memperlihatkan kartu truf mereka Itu adalah alat yang mereka butuhkan untuk membunuh lawan mereka Keduanya pasti lawan paling kuat yang Long Chen lihat sejauh ini Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka Sekarang Anda memiliki bulu yang sebenarnya Dan kekuatan Cloud pasti akan melonjak begitu dia selesai memurnikan darah esensi Kemudian Anda pasti bisa melawan orang-orang seperti mereka Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka Anda harus bisa melarikan diri Long Chen menghibur Ngomong-ngomong, bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana kabarnya? Tanya Long Chen Bab 1840, kembali ke Pegunungan Misterius Baru sekarang Long Chen punya waktu untuk bertanya tentang Dragon Blood Legion Mengki, Tang Wan Er, dan yang lainnya akhirnya keluar dari pengasingan Dengan manifestasi mereka mencapai tingkat kebangkitan awal Dengan itu, kendali mereka atas energi Dao Surgawi telah mencapai tingkat yang sama sekali baru Dengan bantuan batu esensi darah dan batu jiwa darah, tubuh dan jiwa fisik mereka juga tumbuh lebih kuat Tidak lama setelah mereka keluar dari pengasingan mereka, mereka bergegas ke dunia Yin Yang Sebelum Long Chen masuk, Ku Jianying telah mengirim pesan Suantian Dao Sekte bahwa semua prajurit Dragon Blood harus mengisi ke dunia Yin Yang Pada saat mereka tiba, gerbang ke dunia Yin Yang telah dibuka sepenuhnya Dan tidak memerlukan ahli Netra Passage untuk menghabiskan energi hidup dan mati mereka untuk mengirim mereka masuk Namun, bahkan sebelum mereka memasuki dunia Yin Yang, legion darah naga akhirnya bertengkar dengan sekelompok ahli dari aliansi keluarga kuno Ketika Long Chen telah membunuh Xiang Yunfei, aliansi keluarga kuno telah memutuskan hubungan dengan aliansi Surga Beladiri Meskipun mereka belum mengungkapkan permusuhan apapun, itu sangat tersirat Pada saat itu, aliansi keluarga kuno memiliki sekelompok lusinan empirean, serta ahli dari ras kuno yang telah datang Mereka telah memblokir jalur legion darah naga, menyuruh merekanya, bahkan meneriakan kata-kata kotor pada Mengki, Chu Yao, dan yang lainnya Tang Wan R yang marah adalah yang pertama menyerang Dia langsung membunuh salah satu empirean dari aliansi keluarga kuno Akibatnya, pertempuran besar meletus Ratusan ahli yang kuat telah mencoba membunuh legion darah naga Di bawah perintah Xia Chen, Dragon Blood Legion langsung mengepung orang-orang itu Hanya dalam beberapa detik, mereka telah dibunuh Dari awal hingga akhir, itu hanya beberapa saat Para ahli yang memprovokasi Dragon Blood Legion semuanya dibantai Para ahli lain yang hadir pada saat itu semuanya pucat karena ngeri Itu karena orang-orang yang telah membunuh para ahli yang kuat itu adalah para prajurit biasa dari Dragon Blood Legion Chu Yao, Mengki, Tang Wan R, Gu Yang, Yue Zifeng, dan yang lainnya tidak menyerang Hanya prajurit Dragon Blood biasa yang mampu membunuh para penyerang itu, termasuk lusinan empirean Empirean yang kuat itu tampaknya lemah di depan para prajurit Dragon Blood Mereka bahkan tidak bisa menahan diri Melalui kedatangan dan pelatihan Xia Chen, legion darah naga benar-benar menjadi sangat menakutkan Para ahli ini ingin memanfaatkan Dragon Blood Legion karena mereka tidak memiliki banyak empirean Dan Long Chen tidak hadir, menghancurkan nama legion yang tak tertandingi Namun, tanpa diduga, orang-orang ini akhirnya menjadi kesempatan pelatihan bagi Dragon Blood Legion dan dimusnahkan Selain Gu Oran dan Xia Chen, semua orang dikejutkan oleh kekuatan mereka, termasuk para prajurit Dragon Blood itu sendiri Mereka tidak menyangka formasi baru mereka menjadi begitu kuat Gu Oran dan Xia Chen bersorak dengan penuh semangat, terutama Gu Oran Banyak orang telah menyaksikan pertarungan singkat itu, dan orang lain yang berpikir untuk melawan mereka segera mundur dengan cemas Saat memasuki dunia Yin Yang, Gu Oran memutuskan untuk tidak memisahkan semua orang sehingga mereka tidak akan bertemu dengan salah satu ahli puncak yang hadir Selama legion darah naga tidak menyebar, mereka tidak perlu takut pada ahli manapun Legion yang begitu menakutkan sudah cukup untuk menyapu dunia Yin Yang Namun, dari ahli top mereka, beberapa telah pergi Yue Zifeng pergi sendiri, tidak ada yang pernah berhasil mengetahui kekuatan aslinya Semua prajurit Dragon Blood berpikir bahwa Yue Zifeng adalah eksistensi terkuat di Dragon Blood Legion setelah Long Chen Setelah Yue Zifeng pergi, Mengqi juga memilih untuk pergi Dia memiliki Cloud, dan dia sendiri adalah seorang kultifator jiwa yang kuat Menambahkan kekuatan dan kecepatan Cloud, dia akan bisa melarikan diri hidup-hidup tidak peduli siapa musuhnya Hanya saja setelah memasuki sarang, tidak ada tempat baginya untuk pergi Jalan memutar berarti Cloud tidak bisa memanfaatkan kecepatannya Karena Mengqi ingin pergi, Chu Yao juga memilih untuk pergi Liu Ruan mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu di dunia Yin yang memanggilnya, jadi dia ingin mencarinya Dengan demikian, Legion Darah Naga saat ini dipimpin oleh Tang Wan Er, Xia Chen, Guoran, Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan Meskipun agak merepotkan bagi lebih dari 10 ribu orang untuk bepergian bersama, itu aman Dengan begitu banyak orang, mereka pasti tidak akan mengabaikan apapun saat mencari di dunia Yin Yang Adapun apakah mereka dapat menemukan harta karun, itu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan harta karun, mengingat sifat Guoran, menjara orang lain dengan mudah pasti mungkin Long Chen benar-benar memahami Guoran dengan sangat baik Jika dia tidak dapat menemukan harta karun, dia pasti akan mengirim sekelompok kecil prajurit Dragon Blood keluar untuk menimbulkan masalah dan berparade berkeliling, memancing musuh mereka untuk menyerang mereka Kemudian seluruh legion akan mendatangi mereka, dan jika mereka tidak menyerahkan harta mereka, Guoran akan mengajari mereka mengapa bunga berwarna merah Long Chen mengangguk setelah Meng Ki selesai berbicara Yue Zifeng dan Chu Yao seharusnya baik-baik saja Jika Meng Ki tidak beruntung dan bertemu dengan True Immortal Jiao Qi, dia juga akan baik-baik saja Selama mereka tidak bertemu ahli di level True Immortal Jiao Qi dan Xie Luo, mereka pasti akan aman Bertemu ahli pada level itu tidaklah mudah Peluang ada dalam bahaya Tanpa mengambil risiko, tidak ada cara untuk mendapatkan apapun Mengambil risiko itu sendiri merupakan semacam kultivasi Long Chen, apakah kamu merasa sarang itu sangat aneh? Tanya Meng Ki tiba-tiba Sambil menenangkan bulu asli Blue Eye Peacock, saya menggunakan seni rahasia dari miriat spirit diagram yang dapat dengan cepat menenangkan jiwa Namun, kehendak Blue Eye Peacock berisi keluhan dan kebencian yang tak ada habisnya Tampaknya itu mati dengan cara yang sangat menyedihkan, menyebabkan keinginannya menjadi sangat sengit Aku butuh waktu lama untuk menenangkannya Melalui kemauannya, saya hampir bisa melihat bagaimana itu dibunuh dengan kejam, darah intinya diekstraksi, dan bulu aslinya dicabut Petik 2 Suara Meng Ki sendiri mengandung nada pahit Meskipun dia belum berhasil melihat pemandangan lengkapnya, dia berhasil melihat beberapa kenangan tentang Blue Eye Peacock tepat sebelum kematiannya Bulu asli-asli di ruang spiritual Meng Ki berdengung seolah beresonansi dengan kata-kata dan emosi Meng Ki Meng Ki sekali lagi menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghiburnya Bulu asli yang asli ini mungkin tidak memiliki kecerdasannya sendiri, tetapi ia mengandung sebagian dari keinginan Merak Mata Biru tepat sebelum kematiannya Benar-benar sangat aneh, ketika saya memecahkan sarang, tangan hitam keluar dari tanah dan membunuh para ahli yang hadir Menurutmu, Blue Eye Peacock di sarang itu dibunuh oleh orang lain, dan intinya darah, mayat, dan bulu aslinya sengaja dipisahkan Long Chen tiba-tiba menepuk kakinya dan berseru, tunggu, sepertinya ada beberapa yang pingsan Fluktuasi di atas tiga tempat itu Kemungkinan besar, itu adalah formasi yang mendukung ketiga hal itu Tangannya tidak keluar karena saya merusak sarang, tetapi karena saya memecahkan pembatas Petik 2 Long Chen menganggup dengan pemahaman Dia merasa sarang itu sangat aneh, tetapi dia tidak berhasil mengetahuinya Tetapi melalui pengingat Meng Ki, dia yakin bahwa tempat ini dibuat secara artifisial Sayang sekali Xia Chen tidak ada di sini Dengan pemahamannya tentang formasi, dia mungkin bisa melihat beberapa petunjuk, kata Meng Ki Formasi ini kemungkinan besar menyerap energi langit dan bumi untuk mendukung mayat, darah esensi, dan bulu asli sejati Penampilan itu, seperti, memelihara babi Petik 2 Ekspresi Meng Ki dan Long Chen tiba-tiba berubah Jika tebakan mereka benar, maka dunia yin yang ini bukanlah dunia tanpa tuan Mereka mencuri harta yang dipelihara dan dibesarkan oleh orang lain Jika tuan dari harta karun itu mengetahui tindakan mereka, apa yang akan terjadi? Apakah dunia yin yang benar-benar tanah dari beberapa tokoh utama? Suara Meng Ki sedikit bergetar Jika itu benar, betapa menakutkannya penguasa dunia yin yang Jangan terlalu repot dengan itu Mungkin tuannya sudah lama meninggal Bahkan jika mereka belum melakukannya, kita tetap harus mengambilnya Orang yang paling berani selalu yang mendapatkan keuntungan paling banyak Aku bahkan berani mengambil barang-barang dari Raja Yama, jadi siapa yang peduli? Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang bagus, kata Long Chen sambil tersenyum Dimana, apa kita tidak akan bergabung kembali dengan Dragon Blood Legion? Tanya Meng Ki Mereka menyuruh Guoran memimpin mereka, jadi mereka akan baik-baik saja Selain itu, mereka juga memiliki formasi Grandmaster seperti Xia Chen Saya tidak mengkhawatirkan mereka Long Chen mulai terbang dengan Meng Ki Dengan Cloud memurnikan darah esensi, mereka hanya bisa terbang sendiri Saya menemukan tempat misterius sebelumnya Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu dari sana Petik 2 Mereka dengan cepat tiba di pegunungan yang tak berujung Ketika Meng Ki melihat Magical Beast Peringkat ke-12 yang menakutkan menyebar ke seluruh wilayah ini Dia menggigil Apa yang kamu pikirkan untuk lakukan? Hanya memilih beberapa tunggangan untukmu Petik 2 Jangan bercanda Dengan kekuatan spiritual saya, tidak mungkin saya bisa menekan Magical Beast Peringkat 12 Itu pasti mustahil sebelum menerobos kerana bintang kehidupan Petik 2 Kami akan mencoba Saya kebetulan adalah raja dari binatang buas ini Ketika mereka melihat saya, mereka bahkan tidak berani bersuara Bahkan jika saya menendang mereka, mereka tidak akan mengatakan apa-apa Long Chen menepuk dadanya dengan percaya diri Meng Ki pasti tidak percaya omong kosong seperti itu Tetapi ketika Long Chen membawanya lebih dalam Dia melihat semakin banyak Magical Beast Peringkat 12 berdiri lebih dekat satu sama lain Dia merasa seperti menjadi gila Jika mereka mengejutkan Magical Beast ini Bahkan 10.000 nyawa tidak akan cukup untuk melarikan diri dari sini hidup-hidup Hal yang paling sulit dipercaya adalah Long Chen benar-benar membawanya ke Serigala Salju Raksasa Dia benar-benar membawanya tepat di depan wajahnya Apa yang sedang kamu lakukan? Meng Ki pucat karena ketakutan Long Chen melompat ke punggung Serigala Dan Meng Ki merasa jantungnya telah berhenti berdetak Tidak apa-apa Ini teman lamaku Petik 2 Ini adalah Serigala yang Long Chen temui sebelumnya Melihat Long Chen kembali dengan orang lain Ia meliriknya sejenak sebelum menutup matanya lagi Long Chen membawa Meng Ki yang tertegun ke atas kepala Serigala Dia menepuk kepalanya Saudaraku, bisakah kamu mendukungku? Kami tidak cukup tinggi untuk melihat pemandangan yang menakjubkan Petik 2 Terima kasih telah menonton!